Seng Fajar bersinar di bumi Singosari Jelit 9. Terlihat Mahesa Amping mengeluarkan sebuah bubuk bambu yang selalu dibawanya dibalik ikat pinggangnya. Ternyata di dalam bubuk bambu kecil itu berisi bubuk racikan obat. Mahesa Amping terlihat tengah melarutkan bubuk racikan obat itu dengan air yang ada di mangkuk. Dan dengan tangannya meneteskan air itu ke bibir orang yang pingsan itu. Tidak lama kemudian, terlihat wajah orang yang pingsan itu yang semula putih-pucat terlihat sudah mulai berwarna memerah. Mahesa Amping terlihat memegang lengan orang itu. Denyut nadinya telah normal kembali, berkata Mahesa Amping sambil menarik nafas lega sebagai tanda bahwa orang yang terkena bisa racun ular api itu dapat diselamatkan. Melihat perubahan di wajah orang yang pingsan itu, beberapa orang yang ada di pendapat itu ikut menarik nafas lega, merasa kawannya akan sembuh dan dapat diselamatkan. Dimana aku, bertanya orang yang pingsan itu ketika membuka matanya melihat banyak orang di sekelingnya. Kamu baru saja selamat dari bisa racun ular api, berkata Ki Sukasrana kepada orang yang baru siuman itu. Minumlah obat ini sampai habis, berkata Mahesa Amping sambil memberikan mangkuk berisi obat racikannya kepada orang yang baru siuman itu yang sudah dapat duduk bersandar dinding kayu. Terlihat orang itu meminum obat racikan di sebuah mangkuk yang diberikan Mahesa Amping dan kembali bersandar di dinding kayu, wajahnya terlihat semakin segar tidak pucat lagi sebagaimana sebelumnya. Terima kasih anak muda, kamu telah menyelamatkan anak buahku, berkata Ka Sukasrana yang melihat anak buahnya sudah menjadi lebih segar dari sebelumnya. Di ujung barat kampung ini kulihat ada hutan kecil, carilah jamur kayu merah di hutan itu, mudah-mudahan penyembuhannya akan menjadi lebih cepat lagi, berkata Mahesa Amping sambil menyebut beberapa tumbuhan yang banyak tumbuh di sekitar perkampungan itu sebagai bahan campuran obat. Aku tidak menyangka bahwa teman mudaku ini adalah seorang tabib, berkata Ki Ketutareng. Aku hanya punya sedikit ilmu, berkata Mahesa Amping merendahkan dirinya. Antarlah toleh ke rumahnya, jangan lupa untuk mencarikan jamur kayu merah dan beberapa bahan tumbuhan untuk obat, berkata Ki Sukasrana kepada. Keempat anak buahnya untuk mengantar toleh yang sudah dapat berdiri, meski masih sedikit lemas. Sementara itu matahari di atas perkampungan nelayan itu sudah cepat naik ke puncaknya, untungnya di depan rumah Ki Sukasrana berdiri tumbuh sebuah pohon jamblang yang berdahan dan berdaun cukup lebat sehingga sinar matahari tidak langsung masuk menyengat kulit di siang hari itu. Kalian pasti sudah sangat lapar, berkata Ki Sukasrana sambil berdiri tersenyum. Ternyata Ki Sukasrana masuk ke dalam untuk menengok Nyai Sukasrana yang sudah hampir selesai menyelesaikan beberapa masakan. Ki Sukasrana telah kembali ke pendapa menemani tamunya. Tidak lama berselang terdengar pintu peringgitan berderit dan muncul seorang perempuan yang ternyata adalah Nyai Sukasrana yang sekilas masih nampak sisa-sisa kecantikannya ketika masih muda dulu. Silahkan Ki Sanak makan seadanya, hari ini kami cuma memasak lawar, pepesan ayam dan mangut lele, berkata Nyai Sukasrana kepada Mahesa Amping dan Ki Ketut Areng. Terima kasih, kami telah merepotkan Nyai, berkata Ki Ketut Areng kepada Nyai Sukasrana yang hanya tersenyum dan kembali lagi masuk ke dalam menghilang di balik pintu peringgitan. Dan Seng waktu ternyata begitu cepat berlalu, tidak terasa matahari sudah rebah turun sedikit ke barat. Pintu rumahku selalu terbuka untuk kalian, berkata Ki Sukasrana mengantar Mahesa Amping dan Ki Ketut Areng menuruni tangga pendapannya. Semoga di pertemuan berikutnya, buah jamblang itu sudah banyak yang masak, berkata Mahesa Amping menunjuk ke arah pohon jamblang di depan rumah Ki Sukasrana. Semoga tidak ada hambatan dalam perjalanan kalian, berkata Ki Sukasrana dari atas pendapannya. Demikianlah Mahesa Amping dan Ki Ketut Areng telah kembali ke bandar kecil itu. Bahtera yang mereka tumpangi masih terlihat merapat di sebuah dermaga. Ketika matahari sudah berbaring di ujung barat bumi, di batas senja Bahtera itu telah bertolak meninggalkan bandar tanah sempit-sempit. Seng malam terlihat begitu kelam mewarnai langit laut Selat Bali, tapi masih ada beberapa bintang sebagai tanda bahwa hari tidak akan turun hujan. Bahtera itu berlayar di atas hamparan laut sunyi. Kadang terlihat kerlap-kerlip lampu centing bergoyang di atas jukung berlayar tunggal nelayan yang tengah mencari ikan, mereka memang terlahir sebagai nelayan, hidup berkeluarga dan beranak-pinak melahirkan para nelayan muda di masa yang akan datang. Sebuah kehidupan malam di tengah lautan yang begitu sunyi, menjaring ikan untuk kehidupan keluarganya. Dan mereka tidak pernah jemuh untuk melakoninya. Adalah sebuah kebahagiaan tak terkira mana kala pulang dari melaut membawa banyak ikan di kaping bambu. Itulah kebahagiaan yang tidak dapat dibeli, sebagaimana seorang petani melihat panen jagungnya. Besok menjelang pagi kita sudah tiba di bandar Buleleng, berkata Ki Ketutareng kepada Mahesa Amping yang tengah melihat dua orang lelaki di atas jukungnya terapung di tengah laut malam. Sementara itu angin bertiup begitu dingin, tidak terasa Bahtera telah melewati selat Bali. Di sebelah kanan Bahtera membujur gundukan tanah hitam. Itulah Bali Dwi Padi saat malam kelam seperti bayi raksasa yang tengah teridur. Ketika bertolak dari bandar Canggu, aku tidak merasakan apapun. Namun manakala Bahtera sudah mulai menyentuh pesisir Bali, hati ini seperti tersentak-sentak, ingin rasanya aku terjun berenang ke tepian dan berlari pulang, berkata Ki Ketutareng sambil menatap pesisir tepian pantai Bali yang terlihat masih menghitam, hanya terlihat kerlip beberapa lampu-lampu kecil berasal dari lampu lenting rumah penduduk di tepi pantai seperti melihat gundukan tanah hitam bertabur bintang-bintang. Mari duduk bersandar, malam masih sangat panjang, berkata Mahesa Amping kepada Ki Ketutareng yang masih berdiri memandang jauh ke tepi pesisir pantai. Tidak lama kemudian Ki Ketutareng telah mengikuti Mahesa Amping bersandar di dinding geladak. Malam di atas kepala mereka seperti payung langit raksasa, dalam kekerdilannya, Bahtera sepertinya tidak bergerak. Dan Ki Ketutareng tidak terasa telah bergeser bah berbaring dan akhirnya telah teridur. Tinggallah Mahesa Amping yang masih terjaga bersandar di dinding geladak. Dan tidak terasa Mahesa Amping telah bergeser berbaring dan akhirnya ikut teridur. Terkejut Mahesa Amping ketika membuka matanya, langit di atas Bahtera sudah terang, ternyata Seng Pagi sudah datang menjelang. Hari sudah pagi, berkata Mahesa Amping kepada Ki Ketutareng yang juga telah ikut terbangun. Setelah merapikan pakaian dan ikat kepalanya, terlihat Mahesa Amping berdiri di pinggir geladak bersama Ki Ketutareng memandang tak jemuh pulau Bali yang hijau terbungkus pohon-pohon hutan yang besar, tinggi dan kerap rapat. Bahtera semakin merapat ke pantai mendekati tepian. Di ujung timur terlihat tiang-tiang layar Bahtera berjajar. Ke arah itulah Bahtera yang ditumpangi Mahesa Amping dan Ki Ketutareng bergerak menghampirinya. Bahtera itu telah hampir merapat di sebuah dermaga kayu yang panjang, seorang lelaki terlihat dengan beraninya melompat dari geladak sambil membawa tambang besar. Dan ketika kakinya telah menyentuh lantai geladak, dengan cekatan mengikat tali di sebuah tonggak kayu. Bahtera telah merapat dan bersandar di bandar buleleng yang cukup ramai sebagaimana suasana di bandar-bandar besar di Tanah Jawa. Terima kasih untuk tumpangannya, berkata Mahesa Amping kepada saudagar pemilik Bahtera. Tunggulah Bahtera kami bila mana kamu akan kembali ke Tanah Jawa, berkata saudagar itu kepada Mahesa Amping. Mahesa Amping dan Ki Ketutareng telah menginjakan kakinya di dermaga. Terlihat beberapa orang tengah membawa kuda yang akan diangkut berlayar, mungkin ke sebuah tempat yang jauh. Rumahku tidak begitu jauh dari sini, berkata Ki Ketutareng dengan wajah begitu ceria merasakan udara kampung halamannya sendiri. Ternyata rumah Ki Ketutareng memang tidak begitu jauh dari bandar buleleng, hanya terpisah dengan sebuah hutan kecil. Mahesa Amping dan Ki Ketutareng sudah mendekati. Sebuah regol gerbang kademangan kabuk-buk. Sebuah kademangan yang paling dekat dengan bandar buleleng. Tidaklah aneh bila kademangan itu cukup ramai menjadi tempat persinggahan orang-orang Bali pedalaman yang akan membawa berbagai dagangannya ke bandar buleleng. Yang diantaranya adalah ternak kuda sebagaimana yang mereka lihat tengah diangkut berlayar di bandar buleleng. Di pintu regol, Mahesa Amping dan Ki Ketutareng disambut gelembira oleh seorang gadis yang ternyata putri tunggal Ki Ketutareng. Ibu masih belum pulang ke pasar, berkata gadis itu kepada ayahnya Ki Ketutareng. Mahesa Amping dipersilahkan bersih-bersih di pakiwan. Setelah itu Mahesa Amping dan Ki Ketutareng terlihat beritirahat bercakap-cakap di rumah bambu, sebuah bangunan yang bertiang bambu terbuka dan terpisah dari bangunan utama. Rumah Ki Ketutareng memang terlihat asri, ada beberapa tanaman bunga yang terawat apik di halaman dan tiga buah pohon jepung merah berdiri di sisi kiri pagar dinding batu. Tidak lama kemudian datanglah dari regol pintu halaman seorang wanita sambil menjungjung keranjang di atas kepalanya yang ternyata adalah Nyai Ketutareng yang baru pulang dari pasar. Ki Ketutareng memperkenalkan Mahesa Amping kepada istrinya. Dan hari itu keluarga Ki Ketutareng sepertinya merayakan kebahagiaannya dengan memasak berbagai hidangan. Hari itu Mahesa Amping bermalam di rumah Ki Ketutareng, sudah menjadi kebiasaan Mahesa Amping bangun di awal pagi. Wanita Bali memang terbiasa melakukan kerja keras seperti membajak sawah dan mencangkul, berkata Ki Ketutareng yang dapat membaca keheranan Mahesa Amping melihat istri dan putrit Ki Ketutareng pagi-pagi sudah keluar rumah membawa pacul dan arit ke sawah. Apa kerja laki-laki Bali, bertanya Mahesa Amping. Berjudi menyabung ayam, berkata Ki Ketutareng. Sambil membelai leher ayam kesayangannya yang sudah lama ditinggalkannya. Nikmat sekali terlahir sebagai pria Bali, berkata Mahesa Amping sambil tersenyum. Hari itu Ki Ketutareng mengajak Mahesa Amping ke rumah kenalannya seorang pedagang kuda. Mahesa Amping memang sengaja meminta Ki Ketutareng mencarikannya seekor kuda yang baik. Kuda ini asli Sumbawa, beruntung aku dulu membawanya ke pasar, berkata kenalan Ki Ketutareng seorang pedagang kuda. Malam itu bulan bersinar bulat penuh menyinari halaman rumah Ki Ketutareng. Semilir angin menggoyangkan bunga dan daun kemboja di sudut halaman rumah. Mahesa Amping dan Ki Ketutareng terlihat masih berbincang-bincang seputar rencana perjalanan Mahesa Amping ke Puri Bersakih. Puri Bersakih hanya berjarak dua hari perjalanan berkuda, berkata Ki Ketutareng memberikan gambaran arah menuju Puri Bersakih. Sebagai seorang pedagang batu aji, pengenalan Ki Ketutareng tentang berbagai daerah di tanah Bali memang cukup luas. Puri Bersakih terletak di lering Gunung Agung, berjalanlah mengambil arah matahari terbit di sebelah kananmu, berkata Ki Ketutareng menambai penjelasannya. Sementara itu angin di depan halaman Ki Ketutareng semakin dingin, bunga-bunga kemboja merah terlihat banyak berserakan. Saatnya beristirahat, berkata Ki Ketutareng mengajak Mahesa Amping beristirahat karena esok hari akan melakukan perjalanan panjang. Malam di atas rumah Ki Ketutareng berlalu dalam sunyi, hanya suara gemeria eci air yang terdengar tiada henti berasal dari sungai kecil di sebelah rumah Ki Ketutareng. Dan di saat pagi sudah terang bumi, Mahesa Amping pamit diri untuk melanjutkan perjalanannya. Aku berdoa untukmu, semoga tidak ada halangan dan hambatan di perjalananmu, berkata Ki Ketutareng melepas keberangkatan Mahesa Amping. Terlihat Mahesa Amping menuntun kudanya keluar dari regol pintu halaman Ki Ketutareng dan dengan lincahnya telah melompat di atas kudanya. Kuda yang baik, berkata Mahesa Amping sambil menepuk perut kudanya. Mendapat perintah dari tuan barunya kuda itu seperti mengerti telah melangkahkan kakinya berjalan perlahan. Pintu rumah kami selalu terbuka untukmu, berkata Ki Ketutareng sambil melambaikan tangannya. Mahesa Amping berkuda di atas jalan kademangan. Yang sudah ramai orang berlalu lalang untuk pergi ke sawah atau pergi ke pasar ketika telah keluar dari regol pintu gerbang kademangan kabuk-buk, terlihat Mahesa Amping mengambil arah ke kanan menyusuri jalan yang sepertinya sudah mengeras, sebagai tanda sering dilewati gerobak kuda memuat barang penuh muatan. Sementara itu matahari pagi mengintip dari sela-sela daun dan dahan pokok-pokok pohon kayu yang tinggi menjulang di sepanjang perjalanannya. Harum tanah hutan basah yang tertiup angin begitu menyegarkan. Aku ingin mencoba sejauh mana kekuatan nafasmu, berkata Mahesa Amping kepada kuda barunya sambil menjejakan kakinya ke perut kudanya. Ternyata kuda itu adalah kuda yang pintar, tahu perintah tuannya. Maka terlihat kuda itu telah berlari begitu cepatnya. Kuda pintar, berkata Mahesa Amping yang merasa gembira di bawah kudanya berlari cepat. Di atas puncak bukit tanah datar yang dipenuhi ilalang, Mahesa Amping memperlambat laju kudanya. Di hadapannya nunjauh di sana terlihat sebuah gunung berkabut di puncaknya dan berwarna biru terlihat dari jauh. Itulah gunung batur sebagaimana yang dikatakan Ki Ketutareng, berkata Mahesa Amping dalam hati melihat sebuah gunung membujur tinggi di hadapannya. Sementara itu matahari di atas puncak bukit tanah datar sudah berada di puncak langit, terang menyengat kulit. Mari kita mencari tempat teduh, berkata Mahesa Amping sambil menjejakan kakinya di perut kudanya. Dan kuda itu pun kembali menghentakan empat kakinya berlari ke arah yang diinginkan Mahesa Amping, berlari ke arah gerumbulan hutan hijau. Terlihat Mahesa Amping bersama kudanya seperti membelah padang ilalang yang luas berlari menuruni bukit ilalang. Di hadapannya menanti hutan hijau menjanjikan keteduhan. Dan Mahesa Amping bersama kudanya terlihat sudah memasuki hutan hijau itu, sengatan matahari di siang itu telah berganti dengan kesejukan suasana hutan hijau bersama harum angin segar membawa wanginya daun-daun muda. Mahesa Amping memperlambat laju kudanya, mencoba menikmati suasana segar di dalam keridangan hutan hijau yang lebat dipenuhi pohon-pohon kayu besar yang menjulang tinggi. Namun pendengaran Mahesa Amping yang tajam telah mendengar sesuatu yang aneh, sebuah suara dua senjata beradu tidak jauh darinya. Maka Mahesa Amping segera mempercepat lari kudanya, keingin tahuannya begitu besar untuk mengetahui apa yang telah terjadi di balik tikungan jalan di tengah hutan itu. Demting suara senjata beradu sudah semakin dekat, ternyata ada sebuah pertempuran, tapi Mahesa Amping tidak dapat membedakan siapa lawan dan siapa kawan di antara orang-orang yang tengah bertempur. Namun lama-kelamaan Mahesa Amping dapat membedakan dua kelompok yang sedang bertempur itu dari pakaiannya. Satu kelompok memakai kain poleng menutupi bagian pinggangnya, sementara kelompok lainnya hanya menyelendangkan kain poleng itu di leher, atau melintang antara leher dan dada. Mahesa Amping melihat kelompok yang memakai kain poleng di pinggangnya kalah jumlah, mereka hanya 10 orang lelaki menghadapi sekitar 15 orang lawannya. Mahesa Amping melihat dua orang kelompok kain poleng di pinggang telah keluar dari pertempuran karena terluka cukup parah. Sebagai seorang yang mempunyai perasaan halus, Mahesa Amping merasa kasihan kepada kelompok berpakaian poleng di pinggangnya yang kewalahan menghadapi kelompok yang lebih banyak. Namun Mahesa Amping masih takut salah bertindak. Ketika seorang lagi dari kelompok kain poleng di pinggang terlempar dan terluka cukup parah, akhirnya Mahesa Amping telah menemukan Kero menghentikan pertempuran itu. Terlihat Mahesa Amping turun dari kudanya dan mengikat kudanya di sebuah batang pohon yang tersembunyi. Mahesa Amping melangkahkan kakinya mendekati pertempuran itu. Ternyata diam-diam Mahesa Amping telah merapalkan salah satu kesaktiannya, sejenis ajian ilmu kawah aji ari-ari. Sebuah ilmu yang dapat merebut pikiran banyak orang. Ternyata ajian sakti Mahesa Amping kali ini hanya tertuju kepada orang-orang yang berpakaian poleng melilit di lehernya. Hentikan pertempuran, berkata Mahesa Amping dengan suara yang dilambari tenaga sakti menjadi seperti menggema dan terasa menghentak dada siapapun yang mendengarnya. Seketika pertempuran itu menjadi terhenti, semua orang menatap arah suara, menatap Mahesa Amping yang tengah melangkah mendekati pertempuran yang terhenti. Orang-orang yang berpakaian poleng di pinggangnya telah melihat Mahesa Amping sebagai seorang pemuda biasa, namun kegentaran mengisih hati mereka manakala menangkap sorot metu yang tajam penuh ketenangan. Sementara orang-orang yang berpakaian poleng di leher dan seadanya terlihat melotot seperti melihat sesosok hantu yang menakutkan. Ternyata mereka memang melihat hantu sebenarnya, di hadapan mereka tengah berjalan menghampiri sesosok hantu yang berbadan tinggi sekitar dua kali orang dewasa dengan wajah maya pucat menakutkan ditumbuhi dua buah gigi caling yang keluar menakutkan dari sela-sela bibirnya. Hantu lak! Hantu lak! Berteriak beberapa orang berpakaian poleng di lehernya sambil berlari sekencang-kencangnya hingga tidak terdengar lagi suara langkah mereka. Sementara itu orang-orang berpakaian poleng di pinggangnya merasa heran, mengapa tiba-tiba saja semua lawannya telah berlari dengan wajah penuh ketakutan sambil berteriak hantu lak, sebuah hantu yang memang paling ditakuti di tanah Bali. Terima kasih, kedatangan anak muda telah menyelamatkan kami dari kekalahan yang sia-sia, berkata seorang di antara mereka yang ternyata adalah pimpinan dari kelompoknya, namun kami haran. Mengapa mereka lari dalam keadaan takut, berkata kembali orang itu penuh rasa penasaran. Mungkin mereka takut melihat hantu sebenarnya, hantu yang cuma mereka yang melihatnya, berkata Mahesa Amping sekenanya sambil tersenyum. Pemimpin orang-orang itu tidak mendesak Mahesa Amping mengatakan yang sebenarnya, namun di hati kecilnya pasti anak muda itu telah melakukan sesuatu yang membuat lawannya berlarian meninggalkan pertempuran. Apapun yang anak muda telah lakukan, kami sebagai orang berbudi tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, berkata pimpinan itu, bolahkah kami mengetahui nama muahai anak muda, berkata kembali pimpinan orang-orang itu. Mahesa Amping dapat mengukur seseorang lewat tutur katanya, dan Mahesa Amping merasa berhadapan dengan orang-orang dari golongan baik dan berbudi. Namaku Mahesa Amping, kebetulan aku lewat hutan ini ketika kalian sedang bertempur, berkata Mahesa Amping menyampaikan jati dirinya. Pasti anak muda bukan orang asli Bali, karena semua orang telah mengenal kami sebagai rombongan kesenian jagur, orang-orang Bali memanggilku dengan sebutan Ki Dalang Bancak, berkata pimpinan orang-orang itu memperkenalkan dirinya bernama Ki Dalang Bancak. Mahesa Amping termangu-mangu, baru menyadari bahwa dirinya berhadapan dengan sebuah rombongan kesenian dan memang melihat ada seperangkat alat gelamalan di sekitar mereka. Sementara itu dari sebuah gerumbul semak-semak keluar dua orang gadis dengan wajah masih diliputi sisa-sisa ketakutan. Mereka adalah dua orang putri kami, berkata Ki Dalang kepada Mahesa Amping yang memandang sebentar kedua gadis itu yang baru saja keluar dari tempat persembunyiannya. Bolehkah aku memeriksa tiga orang kawan kalian yang terluka, berkata Mahesa Amping sambil melangkah mendekati tiga orang yang terluka yang sedang dipapah oleh beberapa orang. Silahkan, berkata Ki Dalang Bancak sambil mengiringi Mahesa Amping. Kebetulan aku membawa obat pemampat darah, bubuhkanlah bubuk obat ini di tempat yang terluka, berkata Mahesa Amping kepada salah seorang anak buah Ki Dalang Bancak. Ternyata obat bubuk pemberian Mahesa Amping sangat manjur, luka-luka dari ketiga orang itu dalam waktu cepat sudah tidak mengeluarkan darah lagi. Ternyata anak muda adalah seorang tabib, berkata Ki Dalang Bancak kepada Mahesa Amping. Aku bukan seorang tabib, hanya punya sedikit pengetahuan tentang pengobatan, berkata Mahesa Amping merendah. Anak muda pasti seorang pengembara dari tempat yang jauh, sebentar lagi malam akan menjelang. Sebuah kebahagiaan dalam mana anak muda mampir bermalam di padukuhan kami yang tidak jauh dari hutan ini, berkata Ki Dalang Bancak menawarkan kepada Mahesa Amping untuk singgah di padukuhannya. Hari memang akan menjelang malam, tawaran Ki Dalang Bancak sebuah kehormatan, aku tidak berani menolaknya, berkata Mahesa Amping kepada Ki Dalang Bancak. Ki Dalang Bancak diam-diam mengagumi Mahesa Amping, seorang anak muda yang santun, berkata Ki Dalang Bancak di dalam hatinya melihat dan tutur kata Mahesa Amping yang teratur dan santun. Terlihat sebuah iring-iringan kecil menyusuri jalan hutan di penghujung senja itu. Mahesa Amping terlihat menuntun kudanya berjalan beriringan dengan Ki Dalang Bancak. Sambil berjalan, Ki Dalang Bancak bercerita asal-muasal terjadinya pertempuran. Diceritakan oleh Ki Dalang Bancak bahwa mereka baru saja pulang dari sebuah acara potong gigi di sebuah padukuhan buleleng. Orang-orang yang menyerang kami adalah anak buahnya Saudagar Medontrak yang kaya raya namun tidak pernah puas dengan seorang istri. Beberapa hari yang lalu telah mengutus anak buahnya melamar salah seorang putriku, namun dengan tegas ku tolak lamarannya. Karena kami punya adat istiadat yang berbeda, beristri lebih dari satu wanita adalah sebuah perbuatan tabu, berkata Ki Dalang Bancak bercerita sepanjang perjalanannya. Jadi hari ini anak buah Medontrak bermaksud membawa pergi putri-putri Ki Dalang, berkata Mahesa Amping yang sudah mulai mengerti apa sebenarnya yang telah terjadi. Sebagai mana yang dikatakan oleh Ki Dalang Bancak, padukuhan mereka memang tidak jauh lagi dari hutan. Tempat di mana mereka bertempur. Terlihat iring-iringan itu telah memasuki gerbang padukuhan, berjalan di atas jalan tanah yang rata. Terlihat rumah-rumah penduduk di padukuhan itu yang berjejar rapi, terbuat dari kayu jati yang sudah dihaluskan. Di halaman muka mereka masing-masing mempunyai sebuah pura pemujaan dan dapat dipastikan setiap halaman menanam dua atau tiga pohon jipun. Inilah gubuku, berkata Ki Bancak berhenti di muka sebuah rumah yang sangat berbeda dibandingkan rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Rumah itu nampak lebih luas, di sisi kanannya terlihat sebuah sanggar dengan empat buah tiang terukir dan sebagai bangunan terbuka. Beberapa orang berpamit diri untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Besok aku akan ke rumah tiga orang kawanmu yang sakit, ada beberapa racikan yang akan kuberikan kepada mereka, berkata Mahesa Amping kepada orang-orang yang berpamit kepada Ki Dalang Bancak untuk kembali ke rumah mereka. Silahkan masuk ke rumah kami, berkata Ki Dalang Bancak mempersilahkan Mahesa Amping masuk ke rumahnya. Sementara itu hari sudah menjelang malam ketika Mahesa Amping bersama Ki Dalang Bancak dan kedua putrinya memasuki regol halaman muka. Pura Besakih adalah pancer dari sembilan pura yang ada di tanah Bali ini jadi penguasa Pura Bali adalah penguasa tanah Bali, berkata Ki Dalang Bancak bercerita tentang Pura Besakih ketika Mahesa Amping. Mengatakan tujuannya ke Bali kali ini mengarang cerita telah ditugaskan oleh gurunya melakukan pendarmaannya di Pura Besakih. Penguasa Pura Besakih memperlakukan diri sebagai para maswa, berkata Mahesa Amping menanggapi cerita Ki Dalang Bancak. Nenek moyang kami mempunyai kepercayaan bahwa pusat bumi ada di Bali, berkata Ki Dalang Bancak. Mendengar penyataan terakhir dari Ki Dalang Bancak, pikiran Mahesa Amping jauh melambung, di dalam hatinya mengegumi nalar budi Maharaja Kertanegara tentang tanah Bali. Ternyata Maharaja Kertanegara mempunyai pandangan yang jauh, kekuatan dan kepercayaan warga tanah Bali adalah sebuah ancaman bagi perkembangan Singasari di masa yang akan datang, berkata Mahesa Amping dalam hati menyatukan cerita Ki Dalang Bancak dengan tugas yang diimban dari Maharaja Singasari. Orang luar tidak ada yang menyadari kekuatan tanah Bali bila bersatu padu, bayangkan sebuah balap rajurit yang besar dengan cepat dapat terwujud bila mana seluruh pecalang di setiap padukuhan dikumpulkan, berkata Ki Dalang Bancak menyampaikan rahasia kekuatan tanah Bali yang sebenarnya. Berapa orang pecalang di setiap padukuhan, bertanya Mahesa Amping. Bisa mencapai 30 orang, bahkan bisa lebih tergantung jumlah warga di setiap padukuhan, berkata Ki Dalang menjawab pertanyaan Mahesa Amping. Akan menjadi sebuah kekuatan yang besar bila seluruh pecalang bersatu di tanah Bali ini, berkata. Mahesa Amping membenarkan ucapan Ki Dalang Bancak. Menghindari pertempuran terbuka, berkata Mahesa Amping dalam hati yang diam-diam membuat sebuah rancangan bagaimana seharusnya menguasai tanah Bali. Empat hari lagi adalah bulan Purna Masasih Kedasa, semua penduduk tanah Bali akan berduyun-duyun menyampaikan sujud baktinya pada Tuhan di Pura Besaki dalam upacara Batara turun Kabeh, berkata Ki Dalang Bancak kepada Mahesa Amping. Artinya kita dapat bertemu kembali di Pura Besaki, berkata Mahesa Amping. Bila kamu mengundurkan sehari dua hari perjalananmu, kita dapat berangkat bersama ke Pura Besaki, berkata Ki Dalang Bancak. Kebetulan aku punya keperluan lain, harus berangkat esok pagi, berkata Mahesa Amping berusaha mengelak untuk pergi bersama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, terutama berkaitan dengan tugas delik sandinya yang seharusnya menghindari hubungan langsung dengan orang kebanyakan. Sementara itu terdengar pintu peringgitan berdenyit, terlihat salah seorang putri Ki Dalang Bancak keluar dari pintu peringgitan itu sambil membawa sebuah kendi tanah liat. Masih ada sisa minuman bermu untuk menghangatkan pembicaraan kalian, berkata gadis itu sambil tersenyum dan kembali lagi menghilang di balik pintu peringgitan. Istriku sudah lama meninggal, di rumah ini kami cuma bertiga, berkata Ki Dalang Bancak yang sepertinya dapat membaca pikiran Mahesa Amping yang sejak kedatangannya tidak melihat adanya seorang ibu di rumah itu. Jadi Ki Dalang Bancak seorang duda, berkata Mahesa Amping. Khusus dekademangan ini kami memegang adat untuk tidak beristri lebih dari satu, kami hanya melakukan upacara perkawinan satu kali untuk seumur hidup, berkata Ki Dalang Bancak menjelaskan tentang hukum adat istiadatnya. Apakah ada hukuman bila mana melanggar adat itu, bertanya Mahesa Amping. Kami punya tempat khusus, sebuah tempat pengasingan untuk mereka yang melanggar aturan adat itu, berkata Ki Dalang Bancak menjawab pertanyaan Mahesa Amping. Sementara itu seteguk demi seteguk dom di dalam kendi tanah liat itu tidak terasa sudah semakin tiris, bersama dengan surutnya cahaya bulan yang masih belum bulat sempurna bergeser ke barat. Saatnya beristirahat, tidak terasa malam sudah jauh larut, berkata Ki Dalang Bancak menawarkan Mahesa Amping untuk beristirahat. Demikianlah akhirnya Mahesa Amping bermalam di bilik yang telah disediakan. Di pembaringan pikiran Mahesa Amping terus berpikir, terutama tentang pecalang yang terdapat di setiap padukuhan sebagaimana yang dikatakan oleh Ki Dalang Bancak. Mungkinkah penguasa Bali diam-diam telah membangun sebuah kekuatan, bertanya Mahesa Amping dalam hati. Mahesa Amping masih juga belum dapat memejamkan matanya, pikirannya semakin jauh, terbayang beberapa peperangan yang pernah disaksikannya, suara senjata beradu, teriakan kasar, darah berceceran di mana-mana, suara rintihan memilukan. Dalam suasana perang, manusia seperti lupakan persaudaraan, lupa sebagai sesama makhluk yang seharusnya saling menyayangi, rasa kasih telah hilang menjadi rasa dendam dan haus darah. Dalam syuzana peperangan manusia seperti binatang buas di hutan, bahkan lebih buas dari binatang buas sekalipun, berkata Mahesa Amping dalam hati ketika bayangan peperangan telah muncul kembali menemui alam pikirannya. Sri Maharaja Singasari bertekad memperluas kerajaannya sebagai pendharmaan siwa Buddha, sementara penguasa Bali merasa berdiri sebagai pusat bumi sebagai para maswa, berkata Mahesa Amping dalam hati sambil tersenyum. Puji syukur kehadiratmu, Wahai Gusti Senghi yang jagat bumi yang selalu menjaga hati ini, telah kau cerahkan hati ini dari kesalahan yang terkecil, pengakuan atas diri ini, berkata Mahesa Amping dalam hati yang telah menemukan sebuah hak kekat hati, Dewa Tanawa Sangha adalah pekerjaan hati, milik Senghi yang jagat raya, tersesatlah jalan para yogi yang mencari nirwana di dalam dunia fana. Akhirnya Mahesa Amping telah kembali dalam kesadaran pikirannya, menghadirkan dan menyatukan akal budinya, menyerahkan hatinya kepada Gusti Seng, Mahakarsa yang membawanya ke dalam alam ketiadaan, alam kesunyatan. Terlihat nafasnya begitu teratur, nyaris tak terdengar. Akhirnya, Seng pagi telah datang. Ditandai dengan suara kokok ayam jantan yang terdengar sayup-sayup dari tempat yang sangat jauh saling bersahutan hingga akhirnya begitu jelas terdengar dari belakang rumah Ki Dalang Bancak. Sebagai mana yang dijanjikan, Mahesa Amping pagi itu diantar sendiri oleh Ki Dalang Bancak menemui tiga orang yang kemarin terluka. Mahesa Amping telah memberikan mereka obat dari beberapa tetumbuhan yang ada di sekitar padukuhan itu. Racikan obat ini berguna untuk pemulihan, berkata Mahesa Amping kepada Ki Dalang Bancak ketika mengunjungi salah satu dari orang yang terluka. Ketika hari telah terang bumi, matahari sudah merayap di atas cakrawala, Mahesa Amping mohon pamit diri untuk melanjutkan perjalanannya. Senang berkenalan dengan kalian, berkata Mahesa Amping sambil melompat di atas kudanya. Pintu rumahku selalu terbuka untukmu anak muda, berkata Ki Dalang Bancak melepas keberangkatan Mahesa Amping yang telah berada di atas kudanya. Aku akan merindukan bermhangat Ki Dalang Bancak, berkata Mahesa Amping sambil menepuk perut kudanya. Terlihat kuda Mahesa Amping perlahan berjalan di sepanjang jalan padukuhan diiringi tatap matuki Dalang dan dua orang putrinya Sampai akhirnya Mahesa Amping dan kudanya menghilang di sebuah tikungan jalan. Menurut ayah, apakah pemuda itu masih layang? Bertanya putri tertua dari Ki Dalang Bancak. Aku lupa menanyakannya, berkata Ki Dalang Bancak tidak tahu maksud dan arah pertanyaan putrinya. Kenapa ayah tidak menanyakannya? Berkata Seng Putri kembali. Bila bertemu kembali, pasti kutanyakan, berkata Ki Dalang tersenyum mulai menangkap maksud dan arah pertanyaan putrinya. Sementara itu Mahesa Amping bersama kudanya telah keluar dari regol gerbang padukuhan, melewati bulakan panjang dan hutan bambu. Segerombolan burung manyar terlihat bermain di atas sebuah rumpun bambu, mungkin di batang-batang bambu itu banyak serangganya. Sementara itu seekor kadal berlari terus di kelangkah kaki kudanya. Langit di atas hutan bambu itu begitu cerah, bergerumbul awan berwarna kapas di langit biru dalam cahaya matahari yang terus mendaki merayap di atas cakrawala. Gemericik suara air dari sungai kecil di hutan bambu itu sepertinya memanggilnya. Mahesa Amping terlihat telah turun dari kudanya, memberikan kesempatan kudanya beristirahat meneguk sepuasnya air jernih yang mengalir di sungai berbatu di hutan bambu itu dan membiarkan kudanya memamah rumputan yang tumbuh di sepanjang sungai kecil itu. Matahari sudah berada di atas puncak cakrawala, namun kerimbunan hutan bambu dan semilir angin di siang itu telah memberikan keteduhan. Di sebuah batu besar Mahesa Amping terlihat bersandar menunggu. Kudanya yang masih terus memamah rumput-rumput muda yang segar. Namun tiba-tiba saja Mahesa Amping mencium sebuah harum daging bakar yang sangat menggoda. Keingintawannya telah memaksanya berdiri dan berjalan menghampiri kudanya. Terlihat Mahesa Amping telah berjalan menuntun kudanya tengah mencari sumber aroma daging bakar yang begitu menggoda. Mahesa Amping telah menemukan sumber aroma itu, dihadapannya terlihat seorang tua tengah memanggang dua ekor ayam hutan. Terperanjat Mahesa Amping melihat wajah orang tua itu, sebuah wajah yang sangat dikenalinya. Empunada, berteriak Mahesa Amping merasa gembira di tempat yang asing ini dapat bertemu dengan orang yang dikenalnya. Orang tua yang dipanggil Empunada itu mengangkat wajahnya, menatap Mahesa Amping penuh selidik. Orang yang kamu sebut itu adalah saudaraku, bahagia diriku mendengar kembali nama saudaraku yang telah lama tidak ku ketahui rimbanya, berkata orang tua itu. Mahesa Amping menatap wajah orang tua itu dengan lebih teliti, memang sangat mirip dengan Empunada yang dikenalnya. Apakah orang tua di hadapanku saudara kembar Empunada yang bernama Empudangka, bertanya Mahesa Amping penuh kehati-hatian takut salah mengenal orang. Ternyata saudara kembarku telah bercerita tentang diriku kepadamu, pasti kamu sangat dekat dengannya. Benar anak mas, namaku adalah Bratadangka Dewa, saudara kembar orang yang anak mas kenal yang. Bernama Bratadangka Dewa, berkata orang tua itu yang ternyata adalah Empudangka. Namaku Mahesa Amping, senang dapat berjumpa dengan saudara kembar Empunada, berkata Mahesa Amping memperkenalkan dirinya. Mari duduk bersama, seekor rayam hutan ini memang untukmu, berkata Empudangka penuh senyum keramahan. Jadi Empudangka memang sengaja menungguku di sini, bertanya Mahesa Amping. Benar, aku sudah melihat bagaimana kamu menakut-nakuti orang-orang yang tengah bertempur, berkata Empudangka sambil menyerahkan seekor rayam panggang yang sudah matang kepada Mahesa Amping. Terima kasih, berkata Mahesa Amping sambil menerima ayam panggangnya. Maka kedua orang yang baru bertemu itu terlihat tengah menikmati ayam hutan bakar. Ayam bakar yang nikmat, berkata Mahesa Amping. Rasa laparlah yang membuat kenikmatan ayam. Bakar itu, berkata Empudangka. Ketika mereka telah menyelesaikan makan siang yang nikmat itu, Mahesa Amping memulai pertanyaannya. Ketika kami pulang dari tanah Madura bersama pangeran kertanegara, kami tidak menemui Empudangka di hutan porong. Kemanakah Empuh ketika itu, bertanya Mahesa Amping. Aku memang tidak pernah betah hidup dalam satu tempat, ketika itu aku telah melanglang buana mengikuti. Langkah kaki, ternyata langkah kakiku membawaku ke Bali Dwi Pak ini, berkata Empudangka menjelaskan kemana dirinya setelah dari hutan porong tempat terakhirnya bersama pangeran kertanegara. Ada berita gembira, pangeran kertanegara telah menjadi Maharaja Singasari, berkata Mahesa Amping diam sebentar melihat kegembiraan di wajah Empudangka. Berita yang lebih mengembirakan lagi adalah bahwa Empu Beratanadewa telah dikukuhkan oleh Seri Baginda Maharaja Kertanegara untuk menjadi guru suci pendeta istana, berkata Mahesa Amping melanjutkan. Sebuah berita yang sangat mengembirakan, berkata Empudangka sepertinya merasa bahagia mendengar dua kabar yang sangat membahagiakannya itu. Ternyata Empudangka tidak pernah keluar dari Bali Dwi Pak ini hingga ketinggalan kabar tentang perkembangan Singasari, berkata Mahesa Amping. Benar, di Bali Dwi Pak ini hatiku ini seperti telah kepincut, aku seperti telah menemukan rumahku sendiri, berkata Empudangka menyampaikan perasaan hatinya tentang Pulau Dewata. Aku baru beberapa hari di Bali Dwi Pak ini, apa yang membuat Empudangka kerasan di Bali Dwi Pak ini, berkata dan bertanya Mahesa Amping. Para pendahulu, penetap pertama di Bali Dwi Pak ini ternyata telah menetap Bali Dwi Pak dengan apiknya, berkata Empudangka. Pengembaraan jiwaku sepertinya tidak pernah terpuaskan, setiap saat jiwaku sepertinya telah meneguk pengetahuan baru, mengenal alam baru setiap kali mendaki setiap pura yang ada di Bali Dwi Pak ini yang ternyata ditata begitu apik dan serasinya mengikuti. Alam dan tempatnya berdiri berdasarkan tuntunan Dewata Nawasanga, sembilan penguasa di setiap penjuru angin dengan satu pancer di pura pusering jagad, berkata Empudangka. Jadi yang menjadi pancer adalah pura pusering jagad, bukan pura besakih, bertanya Mahesa Amping. Itulah yang amatku sayangkan, penguasa di pura besakih telah mencoba menggeser kedudukan pancer yang sudah ditetapkan oleh pendahulunya, berkata Empudangka. Dampak apa yang dapat terjadi bila mana pergeseran dan perubahan tempat itu terjadi, bertanya Mahesa Amping. Keserasian dan keselarasan di bumi ini akan terganggu, akan timbul berbagai kekacauan yang berujung kepada peperangan antara para penguasa pura, berkata Empudangka. Balidwipa ini begitu dekat dengan kerajaan Singasari, kekacauan di Balidwipa akan mempengaruhi tatanan dan kemapanan di tanah Singasari, berkata Mahesa Amping mencoba menilai dan mengungkapkan wawasannya. Anak Mas Benar, kekacauan di Balidwipa dapat mempengaruhi kemapanan Singasari, berkata Empudangka membenarkan pandangan Mahesa Amping. Apakah ada usaha dari para penguasa selain penguasa pura besakih untuk mengingatkannya, bertanya Mahesa Amping. Mereka merasa tidak mampu menandingi kesaktian penguasa pura besakih yang bernama Adidewal Amcana, berkata Empudangka. Sebagai seorang yang tengah bertugas sebagai seorang delik sandi, Mahesa Amping memang sangat berhati-hati. Mahesa Amping telah dapat membaca di pihak mana Empudangka berada. Maka akhirnya Mahesa Amping bercerita tentang rencana dan tugas yang tengah diimbannya saat ini dari Seri Baginda Maharaja Kertanegara. Aku berpihak kepada junjunganmu Seri Baginda Maharaja Kertanegara, semoga pencerahan hatinya terus bercahaya, memuliakan keinginnya mengembalikan tatanan dan keserasian Balidwipa, berkata Empudangka menyampaikan persetujuannya. Aku yang mudah mohon petunjuk dari Empudangka, berkata Mahesa Amping. Dengan senang hati, berkata Empudangka penuh senyum. Di mana Empudangka bertempat tinggal selama di Balidwipa ini, bertanya Mahesa Amping. Di bawah cakrawala langit, di hamparan bumi yang luas, berkata Empudangka sambil tersenyum. Pengembara sejati, berkata Mahesa Amping. Mengikuti ke mana langkah kaki, berkata Empu. Dangka, termasuk juga mengikuti dan menunggu kehadiranku di sini, berkata Mahesa Amping. Aku hanya ingin mengenal seorang pemuda yang telah menguasai ajian kawah aji ari-ari, berkata Empudangka sambil tersenyum. Artinya semalaman Empudangka menungguku di hutan bambu ini, berkata Mahesa Amping. Sekedar mengikuti kata hati, mengenalmu lebih dekat, berkata Empudangka menyampaikan perasaannya saat itu. Kata hati itulah yang telah mempertemukan kita, berkata Mahesa Amping. Sementara itu tidak terasa matahari telah beranjak bergeser ke barat mengintip dari selah-selah batang dan daun bambu. Kita menanti hari upacara Dewata turun kabeh di tempat yang paling dekat, di perkampungan para pemburu, berkata Empudangka setelah mendengar rencana Mahesa Amping untuk mengunjungi Pura Besakih. Ku percayakan diri ini bersama pemandu terbaik di Pulau Dewata, berkata Mahesa Amping sambil menuntun kudanya mengikuti langkah kaki Empudangka. Di hadapan kita adalah hutan terunyam, perkampungan para pemburu ada di tengah hutan terunyam itu, berkata Empudangka sambil menunjuk sebuah hutan lebat di hadapan mereka. Hutan terunyam yang lebat itu dibatasi padang ilalang yang luas yang kadang diselingi batu karang gundul berkapur yang dipenuhi lumut dan jamur. Di ujung senja Mahesa Amping dan Empudangka baru sampai di bibir hutan terunyam itu. Terlihat Mahesa Amping dan Empudangka telah masuk ke dalam hutan terunyam itu menghilang di telan kegelapan hutan. Dan di ujung senja saat sinar matahari begitu lemah cahayanya tidak mampu menembusi lorong-lorong gerumbul pepohonan yang kerap dan lebat di hutan terunyam itu. Orang di tanah Jawa takut berjalan di malam Jumat Keliwon, sementara itu di Bali Dwi Pa yang ditakuti adalah malam Rabu Wej, berkata Empudangka ketika mereka telah masuk lebih dalam lagi di kegelapan hutan terunyam. Bukankah hari ini adalah malam Rabu Wej, berkata Mahesa Amping yang menyadari bahwa hari itu adalah malam Rabu Wej. Apakah hatimu telah diliputi perasaan takut, bertanya Empudangka. Oh, urat takutku sudah putus, apalagi berjalan bersama Empudangka, berkata Mahesa Amping yang tersenyum, namun senyumnya tidak terlihat tertutup keremangan hutan terunyam. Terlihat Mahesa Amping dan Empudangka telah memasuki hutan terunyam lebih dalam lagi. Ternyata Empudangka sepertinya telah mengenal jalan-jalan setapak di hutan itu. Sambil menuntun kudanya Mahesa Amping mengikuti langkah kaki Empudangka. Sementara itu hari telah menjadi malam, suasana di dalam hutan itu menjadi begitu gelap. Apakah kamu mencium bau kemenyan, bertanya Empudangka. Benar, bau kemenyan itu semakin sangat dan keras, berkata Mahesa Amping. Bau kemenyan itu berasal dari pohon menyan yang banyak tumbuh di hutan ini, terutama di tempat pemakaman para suku terunyam itu, berkata Empu. Empudangka menjelaskan sumber bau kemenyan itu yang ternyata berasal dari pohon menyan yang banyak tumbuh di hutan itu. Kepercayaan mereka berbeda dengan penduduk umumnya di tanah Bali ini, dan mereka tidak mengabukkan jenazah saudaranya, tapi meletakkannya secara utuh di pemakaman khusus di bawah pohon kemenyan yang banyak tumbuh di hutan ini, berkata kembali Empudangka yang sepertinya begitu mengenal kehidupan para suku terunyam. Meletakkan begitu saja sebuah mayat, bertanya Mahesa Amping tidak mengerti dan baru mendengar sebuah kera pemakaman yang aneh. Kelak kamu akan menyaksikannya sendiri, berkata Empudangka yang terus melangkah berjalan. Kita tinggalkan dulu Mahesa Amping dan Empudangka yang tengah berjalan di dalam hutan terunyam. Kita mendahului mereka melihat dari dekat keadaan perkampungan suku terunyam. Suku terunyam umumnya adalah para pemburu, mereka menggantungkan kehidupan mereka di hutan terunyam secara turun-temurun, merekalah penduduk asli Bali Dwi Pah sebenarnya. Pada saat itu mereka hanya terdiri dari 70 kepala keluarga yang tinggal di hutan terunyam, beberapa orang asli suku terunyam ada juga yang telah keluar dan membaur dengan penduduk luar menjadi petani atau sebagai pedagang sebagaimana umumnya penduduk Bali Dwi Pah. Rumah-rumah mereka sangat sederhana dari kayu yang masih kasar dengan atap yang terbuat dari alang-alang kering. Namun kerukunan dan keguyupan di antara mereka sangat mengagumkan, mereka seperti keluarga. Besar yang saling tolong menolong. Mereka mempunyai lumbung bersama dan juga berburu bersama untuk dinikmati dan dimakan bersama. Sudah dua pekan ini para warga suku terunyam merasakan kegelisahan dan kegundahan. Dua pekan lalu warga suku terunyam ini geger dengan hilangnya sebuah mayat dari salah satu saudara wanita yang mati secara tidak wajar, mati gantung diri. Kejadiannya bertepatan di malam Rabuwej atau malam Budacemeng, sebuah malam yang sangat dikeramatkan oleh orang Bali pada umumnya sebagaimana orang Jawa mengkeramatkan malam Jumaat Kliwon. Malam itu hari belum larut malam, beberapa lelaki suku terunyam masih belum tidur di luar rumah mereka. Terjadilah sebuah pemandangan yang begitu menakutkan, mereka melihat dengan metuk kepala sendiri sebuah keranda berjalan sendiri, seperti melayang terbang terbawa angin. Mereka umumnya adalah para lelaki pemberani, tapi melihat sebuah keranda yang berjalan sendiri telah menggugurkan keberanian mereka, dua dari lima orang lelaki yang tengah berbincang-bincang di luar rumahnya itu seperti tidak bisa bergerak, tubuhnya seperti kaku dengan perasaan penuh ketakutan yang sangat. Sementara seorang lelaki lainnya bukan hanya tidak bisa bergerak, tapi juga langsung terkencing-kencing membasai pakaian bawahnya. Pada keesokan harinya terjadi kegemparan melanda para suku terunyam, mereka telah kehilangan mayat perempuan yang telah meninggal dua hari yang lalu, mati dalam ketidakwajaran, mati dengan jalan bunuh diri. Mereka pun telah menyatukan kehilangan mayat itu dengan cerita tentang sebuah keranda bambu yang berjalan terbang sendiri. Mungkin hantu leak yang membawa pergi wariga alit, berkata salah seorang suku terunya menyebut hantu leak dan nama mayat gadis yang hilang itu. Semua orang akhirnya berpikir sama, mempercayai bahwa wariga alit di bawah hantu leak. Dan sejak itu warga suku terunya merasa gelisah, takut bila hantu leak itu akan datang mengambil mayat lainnya, mayat saudara mereka yang diletakkan begitu saja di bawah pohon menyan. Dan hari ini adalah malam Rabu Weij, malam Buda Cemeng, hari dua pekan yang lalu mereka kehilangan mayat saudara perempuan mereka. Malam itu memang sangat dingin, cahaya bulan yang belum bulat penuh meremangi malam gelap di perkampungan Sukut Runyam. Suara serigala terdengar mengaung panjang sayup menambah keseraman dan kegelisahan orang-orang Sukut Runyam yang masih belum dapat memejamkan matu meski dari awal malam sudah naik ke pembaringannya. Tidak ada satupun lelaki Sukut Runyam yang keluar rumah di malam itu, namun ternyata masih ada satu lelaki yang tidak percaya dengan cerita keranda yang terbang meluncur sendiri. Lelaki itu bernama Kitolu Cemeng, kepala Sukut Runyam Mayah Wariga Alit, mayat gadis yang hilang itu. Terlihat Kitolu Cemeng tengah bersembunyi di atas sebuah pohon ambon di depan rumahnya yang berbatang besar dan bercabang banyak. Sejak awal malam Kitolu, Cemeng sudah berada di atas pohon itu. Firasatnya mengatakan di malam itu akan menemui kembali keranda mayat yang menghebohkan warganya itu. Ternyata firasat Kitolu Cemeng sangat kuat, yang sangat dinantikannya itu ternyata datang kembali. Oh, di keremangan malam yang sunyi, dari atas dahan pohon ambon, Kitolu Cemeng melihat sebuah keranda yang tertutup kain panjang seperti terbang meluncur sendiri tanpa ada yang mengusungnya. Ketika keranda itu telah melewati pohon ambon, Kitolu Cemeng perlahan turun dari pohon langsung mengikuti dari belakang keranda yang meluncur sendiri. Tidak terlihat sedikitpun rasa takut di wajahnya, Kitolu Cemeng terus membuntuti keranda itu. Ternyata keranda itu menuju ke arah pemakaman. Suara burung celepuk yang terdengar semakin menjauh di keremangan malam yang sunyi menambah suasana seperti dipenuhi keangkeran yang mencekam. Tapi semua itu tidak membuatnya Likitolu Cemeng surut, bahkan semakin membuat dirinya menjadi penuh gairah menyingkap keinginan tawannya lebih jauh lagi. Seandainya yang membawa keranda itu hantu leak, aku akan menantangnya berkelahi, begitu tekat Kitolu Cemeng berkata sendiri di dalam hatinya sambil terus membuntuti keranda itu. Akhirnya keranda itu telah sampai di tanah pemakaman. Keranda itu sudah tidak bergerak lagi. Bergerutuk suara gigi Kitolu Cemeng penuh. Kemarahan setelah melihat sendiri apa yang ada di hadapannya, namun Kitolu Cemeng berusaha menahan kesabarannya agar dapat mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya, maka Kitolu Cemeng telah memilih tempat yang sangat gelap untuk bersembunyi. Ternyata dari balik kain penutup keranda keluar empat orang lelaki, merekalah empat hantu leak jadi-jadian. Mereka melempar begitu saja keranda di tanah dekat mereka. Hari ini kita telah membuat takut orang-orang suku liar itu, berkata salah seorang dari keempat orang lelaki itu. Dua pekan lalu kita sudah membuat gundah gulana calon mertuamu yang angkuh itu, berkata salah seorang yang lain dari keempat lelaki itu. Aku belum puas sebelum orang tua itu ikut bunuh diri, berkata seorang yang paling muda di antara keempat lelaki itu. Bila tidak mati bunuh diri, kita akan membunuhnya, berkata seorang lelaki yang pertama kali bicara, sepertinya salah seorang pemimpin kelompok itu. Dengan sekali tepuk, dua pulau terlalui. Dendamu kepada kepala suku itu akan terlaksana, dan tugas mengusir suku terunyam dari hutan ini juga akhirnya akan terlaksana, berkata pemimpin mereka. Sementara itu, di tempat yang terpisah, Mahesa Amping dan Empu Dangka telah menyaksikan semuanya dari tempat yang tersembunyi. Mendengar pembicaraan empat orang yang bermain hantu-hantuan bahkan melihat dengan jelas Kito Lucemeng yang tengah bersembunyi. Apakah kamu melihat ada orang yang tengah mengintai empat hantu keranda itu, berbisik Empu Dangka kepada Mahesa Amping? Mahesa Amping tidak menjawab pertanyaan Empu Dangka, hanya menganggukan kepalanya. Sementara itu Kito Lucemeng sudah tidak tahan lagi menguasai amarahnya yang sepertinya telah mengisi penuh ronggadanya. Ketut Uye, ternyata ini semua perbuatanmu, berkata setengah berteriak melepas kemarahannya keluar dari persembunyiannya. Bukan main kagetnya keempat hantu leak jadi-jadian. Itu. Namun melihat hanya Kito Lucemeng seorang diri. Yang muncul dari persembunyiannya, keempat orang itu sepertinya telah menguasai dirinya kembali. Sangat kebetulan sekali, Kito Lucemeng datang menyerahkan nyawa, berkata lelaki yang paling muda yang sudah dikenal oleh Kito Lucemeng bernama Ketut Uye. Aku bersyukur tidak jadi punya anak mantu lelaki sepertimu, berkata Kito Lucemeng penuh kebencian. Anak gadis Kito Lucemeng mencintaiku, berkata Ketut Uye dengan senyum mengejek. Kamu telah menggunainya, berkata Kito Lucemeng masih dengan penuh kebencian sambil tangannya telah melayang menyambar wajah pemuda itu. Tapi ternyata pemuda itu bukan orang yang muda dirobohkan hanya dalam satu gerakan, terlihat pemuda. Itu telah bergeser surut bersamaan dengan itu balas menyerang Kito Lucemeng. Ternyata calon mertuaku sudah bosan hidup, ingin menyusul anak gadisnya, berkata Ketut Uye sambil melepaskan tendangannya. Terjadilah pertempuran yang seru antara Kito Lucemeng dengan Ketut Uye. Saling hantam dan saling tendang. Kadang Kito Lucemeng terlempar menghantam batang pohon menyam yang banyak tumbuh di sekitar perkelahian mereka, namun dalam serangan yang lain, Ketut Uye yang jatuh menggelinding di tanah. Sebuah perkelahian yang seimbang bila saja ketiga kawan Ketut Uye tidak ikut campur membantu. Dan sepertinya tidak sabaran. Kita habisi orang tua ini, berkata seorang lelaki yang nampaknya pemimpin kelompok ini memberi tanda kedua orang kawannya untuk mengeroyok Kito Lucemeng. Maka kasihan sekali melihat Kito Lucemeng harus menghadapi empat orang sekaligus, beberapa pukulan telah berhasil menerobos beberapa bagian tubuhnya. Namun Kito Lucemeng tidak sedikit pun jera dan mundur, bahkan semakin pukulan datang bertubi-tubi menghantam tubuhnya, semangatnya semakin bertambah, tekadnya telah bulat berkelahi sampai habis tenaga di badan. Oh, hari ini aku bertemu empat ekor cecurut yang cuma berani mengeroyok orang tua, berkata Ki Dang Kayang. Muncul keluar dari persembunyiannya merasa kasihan bahwa Kito Lucemeng tidak dapat berbuat banyak menghadapi keempat pengeroyoknya. Keempat orang pengeroyok Kito Lucemeng sangat kaget melihat ada orang yang tiba-tiba datang mengatakan mereka sebagai empat orang cecurut. Perkelahian untuk sementara jadi terhenti. Namun melihat yang datang hanya seorang tua renta yang lebih tua dari Kito Lucemeng telah mengembalikan kekagetan mereka. Ternyata kita kedatangan macan ompong yang bosan hidup? Berkata salah seorang pimpinan mereka. Belum habis orang itu berbicara, entah dengan kera apa yang jelas gerakan empu dangka tidak dapat diikuti oleh Matu Wadak. Sebuah tamparan yang keras menghantam wajah orang itu yang langsung tersungkur ke belakang dengan dua giginya langsung tanggal. Dari bibirnya terlihat keluar sedikit darah segar. Ketiga kawannya merasa pemimpinnya salah langkah dan apa yang menimpanya hanya sebuah kebetulan. Maka ketiganya tanpa aba-aba telah langsung menyerang empu dangka dan meninggalkan Kito Lucemeng seorang diri yang merasa ada kesempatan untuk sedikit beristirahat mengatur nafas. Ternyata ketiga lelaki itu terlambat menyadari tengah berhadapan dengan siapa, sebagaimana pemimpinnya, kali ini mereka juga tanpa mengetahui bagaimana empu dangka memulainya, tiba-tiba saja merasakan sebuah tamparan yang keras menghantam wajah mereka yang langsung tersungkur ke belakang, masing-masing merasakan nyeri pada bagian dalam mulut mereka. Dan begitu mereka membuka mulut, dua buah gigi depan. Mereka telah tanggal copot dari akarnya bersama sedikit darah dari gusi yang robek terluka. Apakah kalian masih punya tenaga? Berkata empu dangka sambil tersenyum. Apakah kalian masih ingin bermain dengan macan ompong? Berkata kembali empu dangka. Keempat orang itu nampaknya langsung mengerti telah berhadapan dengan orang tua yang bukan orang sembarangan, karena dengan sekali gebrak tanpa diketahui dengan care apa mereka sudah tersungkur dengan masing-masing telah tanggal gigi depan mereka. Ampuni kami tuan, berkata pemimpin mereka mewakili kawan-kawannya dengan wajah penuh takut tidak berani menatap langsung empu dangka. Aku serahkan kepada Kitolu cemeng, apakah dirinya mau memaafkan kalian, berkata empu dangka yang ternyata sudah mengenal Kitolu cemeng. Aku hanya ingin mereka mengembalikan mayat putriku, berkata Kitolu cemeng sambil menatap tajam keempat lelaki itu, terutama pemuda yang bernama Ketutu Ye. Kalian dengar sendiri, cepat kalian bawa kembali mayat yang telah kalian curi, berkata empu dangka setengah membentak kepada keempat lelaki itu yang tidak berani mengangkat wajahnya. Kami akan segera mengembalikannya, berkata pemimpin mereka dengan penuh rasa takut. Sementara itu terlihat Mahesa Amping telah keluar dari persembunyiannya, sambil menuntun kuda mendekati empu dangka. Kehadiran Mahesa Amping awalnya sangat mengagetkan Kitolu cemeng, tapi melihat sikap empu dangka yang tidak menunjukkan hal apapun, Kitolu cemeng telah menyimpulkan bahwa Mahesa Amping adalah kawan empu dangka. Singkat cerita, terlihatlah iring-iringan sebuah keranda yang dipikul empat orang lelaki diikuti di belakangnya empu dangka, Mahesa Amping dan Kitolu cemeng menuju perkampungan suku terunyam. Malam sudah wayah sepi uang ketika iring-iringan itu telah sampai di tengah kampung suku terunyam. Kitolu terunyam membangunkan beberapa warganya. Maka dalam waktu singkat seluruh warga suku terunyam telah terbangun dan bergerumbun mengerumuni keempat lelaki bersama kerandanya. Ternyata keranda yang kita temui bukan hantu sungguhan, berkata salah seorang lelaki yang dua pekan lalu basah kuyuk pakaian bawahnya melihat hantu keranda. Sebagai mana yang diminta oleh Kitolu cemeng, keempat orang lelaki hantu jadi-jadian itu yang diiringi hampir semua lelaki dewasa suku terunyam pada malam itu juga telah mengambil kembali mayat yang mereka curi di sebuah tempat dan membawanya kembali ke tempatnya semula di tanah pemakaman suku terunyam. Setelah mengembalikan mayat anak gadis Kitolu cemeng, keempat orang lelaki itu telah diamankan di sebuah tempat dan dijaga dengan ketat agar tidak dapat melarikan diri. Besok pagi baru kita tanyakan, siapakah dalang di belakang mereka, berkata Empu Dangka kepada Kitolu cemeng. Terima kasih, entah apa yang terjadi atasku bila saja Empu Dangka tidak datang membantu, berkata Kitolu cemeng menjurah kepada Empu Dangka penuh rasa terima kasih. Seng Hiyang Widhi telah melangkahkan kakiku ke hutan terunyam, berkata Empu Dangka dengan sedikit senyumnya. Sementara itu hari sudah sampai di penghujung malam, langit di atas perkampungan terunyam sudah berwarna kelabu kemerahan sebagai tanda Seng pagi akan datang menjelang. Terlihat Empu Dangka, Mahesa Amping dan Kitolu cemeng tengah duduk di atas rumput basah di depan rumah Kitolu cemeng karena rumah mereka tidak punya teras pendapa. Mereka masih berbincang-bincang seputar kejadian tentang keranda jadi-jadian itu. Seorang lelaki terlihat membawa minuman hangat kepada mereka. Oh! Tanpa disadari langit di atas mereka sudah menjadi terang, sinar matahari pagi sudah datang menembus selah-selah dahan dan gedaunan yang rindang. Terlihat beberapa wanita membawa bumbung bambu di atas kepalanya menuju ke sebuah kedung, mungkin mereka akan mandi dan pulangnya membawa air di dalam bumbung bambu untuk persediaan air di rumahnya. Kami bukan petani yang baik, berkata Kitolu cemeng ketika seorang lelaki membawakan mereka rebusan jagung yang masih hangat. Terlihat mereka menikmati rebusan jagung yang masih hangat itu. Air putih yang sangat segar, terasa ada sedik terasa manis, berkata Mahesa Amping setelah meneguk sedikit air dari bejana bambu. Air itu kami sadap dari bambu tua, air itulah yang kami minum setiap pagi, berkata Kitolu cemeng sambil tersenyum kepada Mahesa Amping. Sementara itu hari sudah terang tanah, sebagaimana yang telah mereka sepakati semula untuk menanyakan kepada keempat orang lelaki yang telah mereka amankan di sebuah tempat yang dijaga dengan sangat ketat. Kitolu cemeng memerintahkan beberapa lelaki suku terunyam untuk membawa satu persatu secara bergantian dari keempat orang yang telah menggelisahkan kehidupan suku terunyam. Dengan keru seperti itu akhirnya mereka dapat mengorek keterangan bahwa mereka sesungguhnya hanya seorang suruhan. Dalang di belakang mereka ternyata seorang senapat tikuturan bernama Meitsangaran, seorang pejabat kepercayaan Raja Adidawalam cana penguasa Puri Bersakih. Kita belum dapat mendakwa apa yang diperbuat oleh senapat tikuturan Meitsangaran itu sebagai perintah langsung penguasa Puri Bersakih, berkata Empu Dangka berpendapat. Apa yang dapat aku lakukan terhadap keempat orang suruhan itu, bertanya Kitolu cemeng kepada Empu Dangka meminta pendapatnya. Melepaskannya, berkata Empu Dangka melepaskannya, bertanya Kitolu cemeng. Meminta penjelasan dari Empu Dangka. Dengan melepasnya, tidak ada alasan dari penguasa Puri Bersakih berbuat kekerasan terhadap suku terunyam ini, berkata Empu Dangka. Sekaligus sebagai bukti bahwa orang-orang suku terunyam sebagai manusia yang beradap, bukan suku liar sebagaimana tanggapan mereka, berkata kembali Empu Dangka menjelaskan pertimbangannya mengapa harus melepaskan keempat tawanan mereka itu. Sebuah pertimbangan yang baik, kami akan melepaskan mereka hari ini juga, berkata Kitolu cemeng menyetujui usulan Empu Dangka. Akhirnya pada hari itu juga mereka telah melepas keempat tawanan mereka. Sementara itu Mahesa Amping dan Empu Dangka masih di perkampungan suku terunyam. Di hari kedua mereka baru meninggalkan perkampungan suku terunyam. Mahesa Amping menitipkan kudanya kepada Kitolu cemeng. Kami akan singgah kembali, berkata Empu Dangka kepada Kitolu cemeng yang mengantar mereka sampai di muka jalan setapak di depan rumahnya. Bila kalian tidak datang singgah, kuda itu menjadi miliku, berkata Kitolu trunyam bercanda. Pada hari itu suasana pagi telah terang tanah, matahari pagi sudah bergeser naik menerangi perkampungan suku terunyam. Mahesa Amping dan Empu Dangka sudah meninggalkan perkampungan suku terunyam. Terlihat mereka tengah menyusuri hutan terunyam ke arah selatan. Kita melambung ke timur melewati pinggang gunung batur, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Ku percayakan langkah kakiku kepada Seng Pemandu, berkata Mahesa Amping sambil terus mengikuti langkah kaki Empu Dangka. Di sebuah tanah tebing yang tinggi mereka berhenti sebentar, di bawah mereka terhampar luas danau batur yang indah dikelilingi gerumbul pepohonan yang rimbun menghijau. Sebuah pesona lukisan alam yang indah, membawa jiwa hanyut dalam ketenteraman siapapun yang memandangnya. Sekarang aku baru mengerti, kenapa Empu Dangka tidak pernah kembali lagi ke Jawa Dwipa. Bali Dwipa seperti serapihan sorga yang jatuh di bumi, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka yang menanggapinya dengan senyum penuh arti. Bila ada yang bertanya di mana kampung halamanku, maka dengan bangga ku katakan Bali Dwipa sebagai kampung halamanku kedua, berkata Empu Dangka sambil memandang jauh ke arah danau batur yang begitu mempesona. Matahari telah turun ke arah barat ketika mereka menuruni lembah gunung batur. Terlihat mereka telah memasuki sebuah hutan lembah yang kerap. Setelah melewati dua gundukan bukit itu, kita sudah ada di kaki gunung agung, berkata Empu Dangka memberikan gambaran perjalanan mereka. Demikianlah akhirnya mereka telah sampai di kaki gunung agung ketika hari sudah jatuh di ujung senja. Terlihat mereka tengah memasuki sebuah padukuhan. Kecil di kaki gunung agung itu. Kelihatannya kalian datang dari tempat yang jauh, berkata penjaga banjar kepada Mahesa Amping dan Empu Dangka. Benar, kami dari tepian buleleng bermaksud berjiarah di Pura Besakih, berkata Empu Dangka. Besok kami juga akan ke Pura Besakih, mengikuti upacara batara turun kabeh, berkata penjaga banjar itu. Demikianlah, Mahesa Amping dan Empu Dangka malam itu bermalam di sebuah padukuhan kecil di kaki gunung agung. Kebetulan kami baru panen ketelah pohon, berkata penjaga banjar sambil meletakkan beberapa potong ketelah rebus dan dua buah minuman hangat. Terima kasih, kami telah merepotkan, berkata Mahesa Amping kepada penjaga banjar itu yang tidak menjawab, hanya sedikit tersenyum sebagai arti bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah kewajaran. Cuma ini yang dapat kami berikan, berkata penjaga banjar itu sambil mempersilahkan Mahesa Amping dan Empu Dangka menikmati hidangan yang telah disediakan. Bila ada keperluan lain, jangan sungkan mengetuk pintu rumahku, berkata penjaga banjar itu ketika pamit kembali ke rumahnya. Malam itu bulan bersinar bulat penuh bagai sinar perawan yang siap ke pelaminan, begitulah orang-orang tua berkata tentang sinar bulan yang indah cemerlang di waktu purnama bulat penuh. Pergantian penguasa di Jawa Dwipa silih berganti, sementara di Bali Dwipa terjadi kelanggengan yang lama. Berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping yang masih belum mengantuk. Adakah sesuatu yang membuat perbedaan itu, bertanya Mahesa Amping. Perbedaannya terletak pada tempat kekuasaan itu sendiri, berkata Empu Dangka. Aku yang bodoh ini belum dapat menangkap apa yang dimaksud dari perkataan Empu Dangka, berkata Mahesa Amping yang masih belum menangkap perkataan Empu Dangka. Kekuatan penguasa di Jawa Dwipa terletak di dalam istana, sementara kekuatan Bali Dwipa bersumber di luar istananya, berkata Empu Dangka menjelaskan. Mungkinkah di luar pura ada sebuah kekuatan, bertanya Mahesa Amping. Para pecalang adalah salah satu contoh kekuatan di luar pura, berkata Empu Dangka. Aku baru dapat mengerti, berkata Mahesa Amping. Penghuni tanah Bali ini telah diikat jiwanya oleh sebuah keyakinan bahwa kehadiran sebuah pura merupakan sumber dan pusat segala kehidupan. Kelangsungan kehidupan sebuah pura adalah hidup dan matinya kehidupan mereka, berkata Empu Dangka memberikan sebuah pandangan mengenai kehidupan masyarakat di tanah Bali. Apakah Empu Dangka tengah menggambarkan sebuah kekuatan sarang lebah, berkata Mahesa Amping. Seperti itulah bila saja dapat digambarkan kekuasaan sebuah pura atas masyarakat di sekitarnya. Berkata Empu Dangka yang diam-diam mengagumi daya tangkap dan daya nalar dari pemuda dihadapannya itu. Malam di padukuhan kaki bukit Gunung Agung memang sangat dingin, ditandai dengan bulan purna Masasi Kedasa yang turun sempurna satu tahun sekali. Terlihat Empu Dangka telah mendahului tidur, sementara Mahesa Amping masih terlihat bersandar di dinding banjar berjaga secara bergantian menghindari hal-hal yang mungkin saja dapat terjadi. Namun sampai menjelang di ujung malam, tidak terjadi apapun yang mengganggu keberadaan mereka. Mengapa anak Mas tidak membangunkan aku, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping yang masih bersandar di dinding banjar. Kulihat Empu Dangka tidurnya begitu nyenyak, berkata Mahesa Amping. Masih ada sisa malam untuk beristirahat meluruskan badan, berkata Empu Dangka meminta Mahesa Amping untuk beristirahat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Empu Dangka, malam memang masih tersisa. Terlihat Mahesa Amping telah meluruskan badannya, merasakan nikmatnya berbaring. Tidak begitu lama Mahesa Amping sudah tertidur nyenyak. Sementara itu sambil bersandar di dinding banjar Empu Dangka tersenyum melihat Mahesa Amping yang begitu cepatnya dan sangat mudah sudah tertidur nyenyak. Namun ternyata Mahesa Amping tidak cukup lama tertidur, karena seng pagi akhirnya telah muncul mendatangi bumi yang ditandai suara ayam jantan. Terdengar sayup dari tempat yang begitu jauh saling bersahutan membangunkan Mahesa Amping. Warna pagi saat itu memang masih gelap dan berembun, namun jalan di depan banjar desa itu sudah terlihat mulai ramai dilalui beberapa orang. Hampir setiap wanita menjunjung bakul di kepalanya. Mereka akan berangkat ke pura besakih, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Demikianlah, setelah bersih-bersih diri, Mahesa Amping dan Empu Dangka telah berbaur bersama semua orang padukuhan berjalan kaki mendaki gunung agung menuju pura besakih. Rombongan pejalan kaki itu semakin lama semakin banyak bergabung dengan orang-orang dari berbagai padukuhan lainnya. Berduyun-duyun ratusan orang menyusuri jalan setapak menuju pura besakih itu sudah begitu padat dan mirip pular panjang yang tengah berjalan. Kabut turun menghalangi pandangan mata, ratusan orang yang berjalan mendaki pura besakih tidak surut terus berjalan. Wajah-wajah mereka dipenuhi suasana kegembiraan. Tidak terasa, akhirnya Mahesa Amping dan Empu Dangka yang berjalan bersama ratusan orang telah sampai di pelataran tanah datar. Di hadapan mereka berdiri pura besakih dengah megahnya di atas undakan tanah tinggi, ada undakan anak tangga dari batu yang tinggi untuk dapat sampai ke pura besakih. Sebuah benteng istana yang elok, berkata Mahesa Amping sambil memandang penuh kekaguman atas suasana pemandangan lukisan alam penuh kedamaian dalam sosok bangunan batu berundak dikelilingi kehijauan warna alam di sebuah lereng gunung agung. Prajurit Singasari akan datang menguasai pura agung ini, berkata Mahesa Amping dalam hati masih menikmati keelokan pura besakih yang berdiri tinggi di hadapannya. Pura Basuki adalah pura huluning jagad, berdiri di atas gunung agung yang tinggi. Semoga pasukan Maharaja Kertanegara dapat menghormati bangunan suci ini, berkata Empu Dangka yang sepertinya dapat membaca apa yang tengah dipikirkan oleh Mahesa Amping. Tidak terasa langkah kaki Mahesa Amping dan Empu Dangka telah terbawa oleh arus yang terus berlipat dari ratusan orang yang terus bergerak menapaki tangga batu menuju lawang batu di puncak anak tangga. Akhirnya bersama kerumunan orang yang terus bergerak, Mahesa Amping dan Empu Dangka telah sampai di puncak tangga dan melangkah melewati lawang pintu pura. Mereka telah sampai di pura penataran agung, sebuah pura yang berada di tengah beberapa pura yang ada di atas tanah berbukit itu. Inilah istana Raja Adi Dewa Lancana, berkata Empu Dangka ketika berada di pura penataran agung tempat semua umat sedarma melakukan upacara batara turun kabeh. Terlihat semua upakara yang dibawa dari berbagai padukuhan telah diletakkan di balai pasemuan. Satu persatu semua orang telah duduk menghadap balai gajah. Dan mereka dengan penuh hidmat mendengar pitutur langsung dari Seng Ratu Agung, Raja Adi Dewa Lancana. Sebagai puncak upacara batara turun kabeh adalah pelaksanaan membawa berbagai upakara dan wawalungan kerbau yang akan ditawur di puncak Gunung Agung. Terlihat sebanyak 40 orang yang dipimpin oleh seorang jeromangku tengah berjalan menuju ke puncak Gunung Agung, ke puncak Kepun dan Gunung tertinggi di tanah Bali itu. Mereka membawa berbagai upakara dan wawalungan kerbau untuk ditawurkan di puncak Kepun dan Gunung Agung, berkata Empu Dangka kepada Mahasa Amping. Dimanakah Istana Raja Adi Dewa Lancana, bertanya Mahasa Amping ketika mereka tengah bermaksud meninggalkan pura penataran agung. Empu Dangka tidak menjawab, hanya memberi pertanda ke arah utara dari tempat mereka berdiri. Sebuah istana yang asri penuh ketenangan, berkata Mahasa Amping memandang kepada sebuah pura yang dikelilingi dinding batu bersusun rapi serta diukir dan terlihat begitu agung berdiri di atas ketinggian sebuah tanah bukit. Pura ini menghadap arah timur laut, sebuah perlambang dewa Sambau salah satu penguasa sembilan penjuru metu angin, berkata Empu Dangka ketika mereka tengah keluar meliwati lawang pintu pura besakih. Sementara itu matahari telah mulai menaik, menyinari dan menghangatkan pagi di pura besakih. Mahasa Amping dan Empu Dangka terlihat bersama beberapa orang tengah menuruni jalan setapak di lereng pegunungan gunung agung yang masih teduh dalam kehijauan dan kerapatan hutan kayu. Bukankah harusnya kita berbelok ke kanan, bertanya Mahasa Amping kepada Empu Dangka. Kita harus melihat suasana kaki gunung agung dari sisi yang lain, berkata Empu Dangka menjelaskan arah perjalanan mereka. Jadi kita tidak kembali ke perkampungan terunyam, bertanya Mahasa Amping. Maaf, kuda anak mas memang harus direlakan, berkata Empu Dangka sambil tersenyum. Aku bertanya tentang arah, kenapa Empu Dangka menjawabnya tentang kuda, bertanya kembali Mahasa Amping. Aku hanya sekedar menerka-nerka, berkata Empu Dangka sambil lalu. Kali ini tebakan Empu Dangka meleset jauh, berkata Mahasa Amping sambil mengikuti langkah kaki Empu Dangka yang masih terus berjalan. Semakin turun ke bawah, iring-iringan orang yang pulang dari Pura Besakih semakin berkurang, satu persatu telah berbelok arah menuju padukuhan mereka masing-masing. Hingga akhirnya di jalan setapak itu hanya tertinggal Mahasa Amping dan Empu Dangka berdua. Sementara itu matahari di atas langit telah condong ke barat, Mahasa Amping dan Empu Dangka masih terus menyusuri jalan setapak yang masih menurun ke bawah di kaki gunung agung yang penuh tertumbuhan dan pepohonan yang lebat. Cahaya matahari tua yang semakin rebah ke arah barat bumi sudah semakin redup. Pandangan matahari tua di hutan sekitar Mahasa Amping dan Empu Dangka sudah semakin tersamar dan menjadi semakin buram manakala kabut sore di kaki gunung agung turun menutupi segenap pandangan mata. Di ujung semenjak kita sudah tiba di pintu lawang sebuah tademangan, berkata Empu Dangka kepada Mahasa Amping yang terus mengikutinya. Sebagai mana yang dikatakan oleh Empu Dangka, mereka telah melihat sebuah pintu lawang yang menjadi tanda batas antara hutan dan sebuah tademangan. Kita memasuki tademangan rendang, sebuah tademangan yang cukup besar, berkata Empu Dangka ketika mereka melewati sebuah pintu lawang yang terbuat dari batu hitam yang tersusun rapih diukir dengan ker yang halus dan telaten berdiri di kiri dan kanan jalan. Namun ketika mereka mendekati sebuah banjar desa, mereka melihat kerumunan orang di banjar desa. Rasa keingintawan mereka begitu tinggi, tidak terasa mereka sudah ada di antara kerumunan itu. Terlihat dua orang wanita muda dan seorang wanita yang sudah berumur tengah duduk sambil menggaruk-garuk beberapa bagian tubuhnya yang terlihat sangat gatal menyakitkan. Terlihat ketiga wanita itu beberapa bagian tubuhnya sudah berwarna merah karena digaruk dengan kerasnya dan berkali-kali. Ada apa dengan tiga orang wanita itu? bertanya Empu Dangka kepada seorang pemuda di dekatnya. Sore tadi mereka turun mandi di sungai, selesai mandi mereka merasakan gatal yang sangat, berkata pemuda itu. Apakah sudah ada tabib yang mengobati? bertanya kembali Empu Dangka. Ki tabib jarang ungu sejak pagi tadi telah berangkat ke Pura Besakih, sampai saat ini belum pulang. Biasanya ki tabib menginap di rumah anaknya di padukuhan dekat Pura Besakih, berkata pemuda itu. Mohon maaf, siapa kerabat terdekat dari ketiga wanita ini, berkata Empu Dangka kepada beberapa orang yang berkerumun. Aku suami dan ayahnya, berkata seorang lelaki yang sudah berumur. Aku mohon izin, mudah-mudahan dapat mengobatinya, berkata Empu Dangka kepada lelaki itu yang terlihat sudah sangat putus asa, terlihat dari wajahnya yang begitu putus asa. Silahkan, aku berterima kasih atas kesediaan kisanak, berkata lelaki itu yang merasa ada sebuah harapan meski belum mengenal siapa Empu Dangka. Empu Dangka langsung mendekati seorang wanita yang sudah berumur yang masih terus menggaruk badannya yang gatal tidak pernah hilang. Ternyata penglihatan mata Empu Dangka sangat tajam, hanya sekali pandang sudah melihat keganjilan yang ada di tubuh wanita itu. Terlihat Empu Dangka menggosok-gosokkan tangannya dengan sebuah tanah yang diambil di dekatnya. Setelah sebagian tangannya telah merata dengan tanah merah, dengan hati-hati tangan Empu Dangka mengambil sesuatu benda halus yang menempel di tubuh wanita itu. Istri dan dua orang anakmu terkena bulu daun pulus, berkata Empu Dangka sambil memperlihatkan sebuah bulu halus kepada seorang lelaki yang mengaku suami dan ayah dari ketiga wanita itu. Di tempat asalku, kami menyebutnya daun pulus. Sementara di tanah Bali ini beberapa orang menyebutnya sebagai daun lateng. Kedua nama daun itu baru kali ini aku mendengarnya, berkata lelaki itu yang baru mengenal dua nama daun yang disebutkan oleh Empu Dangka. Lumuri seluruh tubuh istri dan anakmu dengan tanah merah, setelah itu bersihkan dengan air bersih yang bukan berasal dari sungai tempat mereka mandi, berkata Empu Dangka kepada lelaki itu. Lelaki yang sudah putus asa itu langsung mengikuti semua petunjuk Empu Dangka dengan membawa istri dan anaknya ke rumahnya yang ternyata bersebelahan dengan Banjar Desa. Dua orang lelaki tetangga dekatnya terlihat mengumpulkan tanah merah dan membawanya ke rumah keluarga yang kemalangan itu. Beberapa orang yang awalnya telah berkerungun di Banjar Desa itu terlihat menunggu hasil pengobatan yang dianjurkan oleh Empu Dangka. Hampir semua orang matanya tertuju ke arah lawang gerbang rumah keluarga yang kemalangan itu. Akhirnya yang mereka tunggu ternyata datang juga dari arah lawang gerbang rumah keluarga itu. Seorang lelaki suami dan ayah para wanita itu telah datang dengan wajah terang, tidak lagi suram sebagaimana sebelumnya. Terima kasih, istri dan anak-anakku sudah hilang rasa gatalnya, berkata lelaki itu sambil menyalami Empu Dangka penuh rasa terima kasih. Bersyukurlah kepada Sang Hyang Wid yang telah membawa langkah kakiku ke kademangan ini, berkata Empu Dangka sambil tersenyum, ikut merasakan. Kebahagiaan lelaki itu yang telah terbebas dari rasa cemas dan kekhawatiran itu. Atas nama warga kademangan, aku mengaturkan terima kasih kepada Tuan Tabib, berkata seorang yang berwajah bersih. Nampaknya sudah berumur namun dari gaya bahasanya sepertinya seorang yang terhormat. Aku bukan tabib, hanya sedikit mengenal beberapa tumbuhan berkata Empu Dangka merendahkan dirinya. Aku demang di sini, bolahkah aku mengenal nama orang tua, berkata orang itu. Ternyata aku berhadapan dengan Ki Demang, orang-orang memanggilku dengan sebutan Empu Dangka. Kebetulan sekali aku dan anakku melewati kademangan ini, berkata Empu Dangka kepada orang itu yang ternyata adalah Ki Demang. Kalian pasti datang dari tempat yang jauh, mari beristirahat di rumahku, berkata Ki Demang mengajak Empu Dangka dan Mahesa Amping ke rumahnya. Beberapa orang nampak menjadi begitu hormat kepada Empu Dangka, mungkin ikut merasa berterima kasih telah berhasil menyembuhkan istri dan dua gadis anak tetangganya. Dengan penuh hormat mereka berpamit kepada Empu Dangka dan Ki Demang kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebaiknya kalian tidak mandi dulu di sungai, besok aku akan memeriksa keadaan sungai kalian, berkata Empu Dangka kepada orang-orang itu. Mari ke rumahku, berkata Ki Demang meminta Empu Dangka dan Mahesa Amping mengikutinya. Malam itu di kademangan rendang hujan turun rintik-rintik. Di kademangan rendang ini hampir setiap hari hujan, mungkin karena berada di kaki gunung agung, berkata Ki Demang kepada Empu Dangka dan Mahesa Amping di balai tamu yang ada di depan teras rumahnya sebagaimana umumnya rumah yang ada di tanah Bali. Besok pagi aku akan memeriksa keadaan sungai, berkata Empu Dangka. Besok aku akan memintaki jaga raga menemani ke sungai, berkata Ki Demang. Hanya orang yang sangat dengki dan sakit hati yang telah berbuat jahat menabur daun pulus di sungai, berkata Mahesa Amping ikut berbicara. Kita harus menemukan orang itu agar tidak kembali menimbulkan korban, berkata Ki Demang. Aku berkeyakinan bahwa pelakunya pasti bukan orang kademangan ini, berkata Empu Dangka memberikan pandangannya. Benar, warga kademangan ini begitu rukun dan saling menyayangi, mereka tidak mungkin sampai hati mencelakai keluarga dan kerabatnya sendiri, berkata Ki Demang membenarkan pandangan Ki Dangka. Kalau begitu kita harus melakukan penyelidikan secara tersembunyi, siapa tahu kita dapat menangkap basah perbuatannya itu, berkata Mahesa Amping. Demikianlah, malam itu Mahesa Amping dan Empu Dangka bermalam di rumah Ki Demang. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali terlihat tiga orang lelaki keluar dari lawang pintu halaman Ki Demang. Mereka adalah Empu Dangka, Mahesa Amping dan Ki Jagaraga yang pagi itu telah dihubungi Ki Demang untuk menemani Empu Dangka memeriksa keadaan sungai. Sungai itu ternyata tidak begitu jauh mengalir membelah kademangan rendang yang berasal dari beberapa matu air yang bersumber dari Gunung Agung. Sungai itu begitu jernih dan berbatu Empu Dangka, Mahesa Amping dan Ki Jagaraga terlihat berjalan menyusuri sungai jernih berbatu itu. Kadang mereka harus melompat dari batu ke batu. Masih belum begitu jauh mereka berjalan, di sebuah tikungan sungai mereka menemukan tiga tangkai daun pulus dibenamkan di dalam air di bawah sebuah batu. Dari sinilah orang itu telah menyebarkan bulu daun pulus itu, berkata Empu Dangka sambil mengambil tiga tangkai daun pulus yang terbenam di dalam sungai. Apakah mungkin orang itu akan kembali melakukan kejahatannya? Bertanya Mahesa Amping. Orang itu mungkin masih ada di sekitar kademangan ini, memasang pelingannya menghitung jumlah korban, berkata Empu Dangka. Mudah-mudahan orang itu belum puas melihat baru tiga orang yang menjadi korbannya, berkata Ki Jagaraga. Kita berharap yang sama, berkata Empu Dangka sekarang apa yang harus kita perbuat, bertanya Ki Jagaraga. Bersembunyi di sekitar sungai ini, menunggu kedatangannya, berkata Mahesa Amping. Maka akhirnya mereka sepakat untuk bersembunyi di sekitar sungai, di tempat yang tersembunyi yang tidak mudah terlihat. Untuk memberi kesan bahwa perbuatannya belum. Diketahui, Empu Dangka mengembalikan tiga tangkai daun pulus ke tempatnya semula. Terlihat Mahesa Amping, Empu Dangka dan Ki Jagaraga tengah mencari pohon yang tinggi. Akhirnya mereka menemukan sebuah pohon yang sangat cocok sebagai tempat bersembunyi namun dapat melihat dengan jelas keadaan di sekitarnya. Menunggu di atas pohon sampai sore hari sungguh melelahkan, kita perlu berjaga secara bergilir, berkata Empu Dangka. Aku setuju, biarlah aku yang dapat giliran kedua. Aku akan datang di siang hari menggantikan kalian, berkata Mahesa Amping. Akhirnya sesuai kesepakatan, Mahesa Amping telah kembali ke kademangan, sementara itu Empu Dangka dan Ki Jagaraga mendapat giliran pertama naik ke atas pohon sebagai tempat untuk melakukan pengintaian. Mahesa Amping tidak menyusuri sungai sebagaimana berangkatnya, tapi ia sengaja berjalan masuk ke hutan di pinggir sungai itu. Ternyata pernyataan Mahesa Amping untuk secara bergiliran berjaga di atas pohon hanya sebuah alasan untuk melindungi Ki Jagaraga. Yang sebenarnya adalah bahwa Mahesa Amping telah menemui sebuah jejak langkah. Dengan langkah perlahan Mahesa Amping terus mengikui jejak langkah kaki itu yang ternyata menuju ke arah hutan dalam. Sebagai seorang yang banyak belajar di dalam pengembaraannya, baik mengenal jejak dan arah, Mahesa Amping dapat membaca bahwa jejak langkah kaki itu hanya tertinggal satu hari, terlihat dari dahan semak kecil yang patah tidak lagi bergetah. Perlahan tapi pasti, Mahesa Amping seperti memegang tali tersembunyi yang tertinggal lewat jejak langkah kaki itu. Mahesa Amping ternyata seorang pencari jejak yang ulung, dari jejak kaki di tanah basah dapat dibaca berat badan orang yang tengah dikuntitnya itu. Mahesa Amping juga dapat mengukur seberapa tinggi orang yang akan ditemuinya lewat sebuah dahan yang patah. Mahesa Amping masih terus mengikuti jejak langkah kaki itu, baik lewat jejak tanah yang terinjak maupun semak yang rusak terkuat. Semoga tidak ada orang lain yang merusak jejak yang kuikuti ini, berkata Mahesa Amping berharap jejak yang diikutinya itu tidak rusak oleh jejak orang lain. Tapi Mahesa Amping berkeyakinan bahwa hutan di sisi sungai itu jarang sekali dilalui orang. Tiba-tiba saja langkah Mahesa Amping terhenti. Tidak begitu jauh dari tempatnya berdiri, terhalang semak dan batang pohon besar, Mahesa Amping melihat seorang lelaki yang sudah tidak muda lagi meski belum dapat dikatakan sudah tua tengah bersandar di sebuah batu besar. Wajah dan pakaian orang itu begitu lusuh dan kotor. Orang ini sangat cocok sekali dengan gambaran jejak yang kuikuti, berbadan kokoh dan tinggi besar, berkata Mahesa Amping. Mahesa Amping dalam hati memperhatikan seorang lelaki yang tidak begitu jauh darinya. Orang inikah yang telah membuat sebuah kesusahan menyebarkan bulu daun pulus, berpikir Mahesa Amping sambil mencari jalan bagaimana. Caranya menyebab dalam penyebar daun pulus itu. Terlihat Mahesa Amping mengotori wajah dan pakaiannya. Tiba-tiba saja Mahesa Amping mengambil pisau belatinya dari balik pakaiannya dan langsung melompat ke arah orang itu yang tengah bersandar di sebuah batu besar. Kamu pasti orang kademangan rendang, kamulah orang pertama yang kubunuh hari ini, berteriak Mahesa Amping sambil menunjuk-nunjuk wajah lelaki itu dengan pisau belatinya. Setan alas, orang gila, baru datang sudah marah-marah tidak karuan, berkata lelaki itu sambil berdiri tanpa sedikit pun terlihat rasa takut menghadapi Mahesa Amping yang memgang senjata belati tajam. Hari ini kamulah orang kademangan rendang yang pertama kubunuh, berkata Mahesa Amping sambil tertawa mirip pemuda kurang waras. Aku bukan orang kademangan rendang, berteriak orang itu lebih keras dari tawa Mahesa Amping. Bohong, berkata Mahesa Amping lebih keras lagi. Kamu berkata seperti itu karena takut kubunuh, berkata kembali Mahesa Amping sambil menjulurkan belatinya kehadapan wajah orang itu. Terserah percaya atau tidak, aku bukan orang kademangan rendang, berkata orang itu yang sepertinya telah kesal sekali melihat Mahesa Amping yang akan membunuhnya. Aku akan membunuhmu, berteriak Mahesa Amping sambil menghujamkan belatinya ke arah leher orang itu. Orang gila, berkata orang itu sambil mengelak. Sedikit merunduk dan bersamaan dengan itu kakinya telah melambung tepat bersarang di perut Mahesa Amping. Ternyata Mahesa Amping diam-diam telah melambari tubuhnya dengan kekebalan. Meskipun terlihat perutnya terkena tendangan dari orang itu, dirinya tidak merasakan apapun. Namun meski begitu Mahesa Amping telah berpura-pura terlempar jatuh. Aku akan mencabik-cabik tubuhmu, berkata Mahesa Amping sambil berdiri dengan wajah penuh murka. Kembali Mahesa Amping menyerang orang itu dengan gerakan yang kasar dan brutal, menyerang ke arah perut orang itu. Anak gila, berkata orang itu sambil sedikit bergeser ke samping. Kembali sebuah tendangan yang lebih keras lagi dari sebelumnya langsung bersarang di pinggang Mahesa Amping. Mahesa Amping terlihat seakan-akan terpelanting ke samping. Kusayat kulitmu sebelum mati, berkata Mahesa Amping sambil bangkit berdiri. Kembali Mahesa Amping mendekati orang itu dengan berlari sambil menyelangkan belatinya ke arah tubuh orang itu. Anak gila, berkata orang itu sambil tangannya menyambar pergelangan tangan Mahesa Amping yang tengah menggenggam belati. Tangan orang itu terlihat begitu cepat, pergelangan tangan Mahesa Amping seperti dicengkerang sebuah tangan yang kuat, belati di tangan Mahesa Amping. Terlepas dan bersamaan dengan itu tiba-tiba saja dengan tenaga yang kuat melempar Mahesa Amping hingga terpelanting mencium tanah. Terlihat orang itu mendekati Mahesa Amping yang masih tengkurap di atas tanah basah. Apa yang membuatmu begitu dendam dengan orang kademangan rendang, berkata orang itu sambil tangannya mencengkeram leher Mahesa Amping. Lepaskan, berkata Mahesa Amping berusaha memerontak. Namun cekalan tangan orang itu begitu kuat, Mahesa Amping tidak dapat bergerak sedikitpun. Cepat ceritakan, berkata orang itu masih mencekal leher Mahesa Amping. Bagaimana aku bisa berbicara, sementara mulutku tertutup tanah, berkata Mahesa Amping yang memang masih menghadap tanah. Katakan, kenapa kamu begitu benci dengan orang kademangan rendang, berkata orang itu sambil melepas cekalannya. Mahesa Amping mebalik badan, duduk dengan wajah menghadap orang itu. Aku benci orang kademangan rendang karena mereka kikir, bukannya memberikan sedekah makanan, mereka mencaci maki diriku dengan mengatakan diriku pemalas. Bahkan lebih kejam lagi mereka membiarkan anak-anak kecil melempari diriku dengan batu, berkata Mahesa Amping dengan wajah penuh kesal. Tiba-tiba saja orang itu tertawa panjang. Wahai orang kademangan rendang, hari ini telah bertambah musuhmu, berkata orang itu di ujung tawanya. Kamu juga memusuhi orang kademangan rendang, bertanya Mahesa Amping. Benar, aku senang melihat mereka susah, berkata orang itu. Apa yang telah kamu lakukan, bertanya lagi Mahesa Amping. Kutaburkan sungai mereka dengan bulu daun pulus, kemarin sore aku sudah baru melihat tiga orang yang telah menjadi korban. Sore ini aku akan kembali melakukannya, berkata orang itu sambil tertawa bangga. Kenapa kamu tidak membunuh mereka satu persatu, bertanya kembali Mahesa Amping. Bodoh, membunuh mereka sangat mudah, tapi aku ingin menyiksa mereka, berkata orang itu. Apakah kamu membenci orang kademangan rendang karena mereka menolak permintaan sedekah, bertanya Mahesa Amping. Aku bukan pengemis sepertimu, yang ku benci bukan orang kademangan, tapi demangnya yang sangat sombong, berkata orang itu. Apa yang disombongkan ki demang terhadapmu, bertanya Mahesa Amping. Demang sombong itu tidak mengakui diriku adalah saudaranya, berkata orang itu sambil memukul-mukulkan tangannya dengan kepalan tangannya sendiri. Jadi kamu bukan orang kademangan rendang, bertanya Mahesa Amping memancing. Berapa kali ku katakan bahwa aku bukan orang kademangan rendang, berkata orang itu dengan mata melotot seperti hendak menelan bulat-bulat wajah. Mahesa Amping. Aku akan kembali ke kademangan rendang, membunuh mereka satu persatu, berkata Mahesa Amping berdiri dan memungut kembali pisau belatinya yang terjatuh. Dengan caramu, kamu tidak dapat membunuh satupun orang kademangan rendang, berkata orang itu sepertinya mengejek Mahesa Amping yang diketahui tidak mengerti sedikitpun juruskan huragan. Aku akan memilih anak-anak kecil, berkata Mahesa Amping sambil berjalan meninggalkan orang itu yang terlihat bertolak pinggang menganggap Mahesa Amping sebagai pemuda bodoh dan kurang waras. Ketika merasa sudah jauh dari orang itu, Mahesa Amping berbelok arah kembali ke tepi sungai tempat di mana Empu Dangka dan Ki Jagaraga tengah bersembunyi. Ki Jagaraga sebaiknya kembali ke kademangan, biarlah kami berdua yang berjaga, berkata Mahesa Amping kepada Ki Jagaraga. Baiklah, aku kembali ke kademangan, perutku memang sudah terasa berbunyi kukuruyuk, berkata Ki Jagaraga sambil turun dari atas pohon tempat mereka bersembunyi. Setelah Ki Jagaraga sudah tidak kelihatan, Mahesa Amping bercerita kepada Empu Dangka apa yang telah ditemui dan dialaminya. Ternyata kamu berotak encer, berkata Empu Dangka setelah mendengar cerita Mahesa Amping. Masih ada waktu untuk menyiapkan sebuah siasat baru, berkata Mahesa Amping sambil menjelaskan. Kepada Empu Dangka apa yang akan dilakukannya untuk menjebak orang yang telah menebarkan bulu daun pulus di sungai. Semoga usaha kita berhasil, berkata Empu Dangka ketika Mahesa Amping yang bermaksud kembali ke kademangan rendang. Matahari di siang itu telah menerangi sungai jernih berbatu di sebuah hutan perbatasan kademangan rendang. Di tempat persembunyiannya, di atas sebuah pohon besar Empu Dangka menunggu kedatangan Mahesa Amping. Dan yang ditunggu akhirnya datang juga. Mahesa Amping telah datang kembali bersama Kiedemang. Aku takut Kiedemang tidak menyetujui rencana kami, berkata Empu Dangka kepada Kiedemang yang telah datang bersama Mahesa Amping. Aku percaya kepada kalian, berkata Kiedemang sambil tersenyum. Maaf, aku harus mengikat Kiedemang, berkata Mahesa Amping yang telah menyiapkan sebuah tali temali dari kulit kayu yang kuat, mengikat Kiedemang ke sebuah pohon. Aku akan kembali ke atas pohon sebagai pengintai, berkata Empu Dangka sambil naik kembali ke atas sebuah pohon sebagai pengintai bila saja orang yang mereka tunggu datang ke tempat itu. Waktu terus berlalu, tidak terasa matahari telah bergeser ke barat. Cahaya matahari di atas sungai itu telah menjadi teduh karena terhalang ranting dan daun yang rindang. Suara gemerici air sungai yang mengalir. Menabrak batu-batu besar yang berserakan sepanjang sungai terus berbunyi tidak pernah putus. Kadang juga terdengar suara burung liar terdengar silih berganti di hutan tepian sungai itu. Terlihat juga dua ekor tupai berekor panjang saling berkejaran. Mahesa Amping terlihat duduk bersandar di sebuah pohon tempat di mana Kiedemang terikat sepanjang tubuhnya. Tidak ada satupun suara yang terlepas dari pendengaran Mahesa Amping. Bahkan suara kadal yang merayap di tanah tidak luput dari perhatian dan pendengaran Mahesa Amping yang peka dan tajam. Sementara itu di atas pohon, Empu Dangka masih terus mengintai, siap memberi tanda kepada Mahesa Amping mana kala orang yang ditunggu sudah terlihat. Akhirnya penantian panjang mereka memang harus berakhir. Berawal ditandai dengan sebuah ranting yang jatuh tepat di hadapan Mahesa Amping. Terlihat Mahesa Amping dengan belati di tangannya tengah mengancam Kiedemang yang terikat di sebuah pohon. Berbicara lah dengan keras, berbisik Mahesa Amping kepada Kiedemang. Dasar anak gendeng, kau kira aku takut mati, berteriak Kiedemang sepertinya memaki-maki Mahesa Amping. Terlalu enak untukmu mati dengan cepat, aku akan menyayat tubuhmu dan memeraskan jeruk limau agar kamu merasakan kepedihan yang sangat, berkata Mahesa Amping cukup keras. Hentikan. Tiba-tiba saja ada suara dari seberang sungai. Ternyata orang itu telah datang langsung meminta Mahesa Amping berhenti melakukan penyiksaan yang kejam kepada Kiedemang. Dan dengan cekatan melompat dari batu ke batu menyeberangi sungai. Terlihat di tangannya menggenggam tiga tangkai ranting daun pulus. Orang itu melempar begitu saja daun pulus dan langsung mendekati Mahesa Amping. Kenapa kamu memintaku untuk berhenti, bertanya Mahesa Amping. Bukankah kamu sangat membenci orang ini, bertanya kembali Mahesa Amping kepada orang itu. Aku memang membencinya, tapi tidak bermaksud membunuhnya, hanya sekedar menyakiti hatinya, berkata orang itu. Bila aku yang membunuhnya, apa urusanmu, berkata Mahesa Amping sambil bermaksud melakukan sayatan di leher Kiedemang. Hentikan, bila kamu melukainya, kamu akan kubunuh, berkata orang itu kembali meminta Mahesa Amping untuk tidak melakukan apapun kepada Kiedemang. Apa urusanmu melarangku, bertanya Mahesa Amping sambil menatap tajam orang itu. Tidak ada urusan, berkata orang itu sambil tangannya sudah menjulur bermaksud memegang tangan Mahesa Amping untuk ditarik menjauh dari Kiedemang. Namun Mahesa Amping tidak memberikan tangannya dengan mudah, terlihat Mahesa Amping bergeser. Kesamping, melihat tangannya tidak berhasil merenggut tangan Mahesa Amping, maka tangan sebelahnya telah menyerang Mahesa Amping dengan sebuah tamparan. Kembali Mahesa Amping tidak membiarkan tangan orang itu menampar wajahnya, maka dengan sedikit merunduk, tamparan itu lepas di atas kepalanya menemui tempat kosong. Sebagai seorang yang ahli dalam kanuragan, dua kali serangannya dapat dihindari oleh Mahesa Amping membuat dirinya sangat penasaran, maka orang itu telah kembali membuat sebuah serangan yang lebih cepat dan keras dengan sebuah tendangan tajam tertuju ke tubuh Mahesa Amping. Kembali Mahesa Amping dapat lolos dari serangan keras dan tajam itu dengan melompat ke samping. Anak ini bisa jadi telah kesambat hantu penunggu hutan ini, berkata orang itu merasa heran kepada Mahesa Amping yang selalu dapat menghindari serangannya, sementara pagi tadi dengan mudah dirinya menghajar anak itu. Orang itu dengan penuh penasaran telah meningkatkan tataran ilmu dan kecepatan geraknya kembali menyerang Mahesa Amping dengan pukulan dan tendangan yang beruntun. Lagi-lagi Mahesa Amping dengan mudah melesat ke sana kemari, tidak ada satupun tendangan dan pukulan orang itu yang mengenai tubuhnya. Ternyata dirimu telah disambat penunggu hutan ini, berkata orang itu dengan wajah keheranan bercampur penasaran. Mahesa Amping tidak menjawab, dengan senyum geli telah bersiap menghadapi serangan orang itu yang terlihat telah mempersiapkan dirinya lebih matang lagi menganggap Mahesa Amping bukan pemuda yang tadi pagi telah dengan mudah dihajarnya. Biarlah orang itu menganggap diriku telah kena sambat hantu penunggu hutan ini, berkata Mahesa Amping sambil terus berjaga menghadapi serangan selanjutnya. Ternyata yang diperhitungkan Mahesa Amping tidak melesat jauh, orang itu kembali melakukan serangannya ke arah Mahesa Amping dengan serangan yang luar biasa berupa tendangan dan pukulan yang beruntun tajam dan penuh dengan segala tipuan yang berbahaya. Mahesa Amping tidak dapat lagi hanya dengan menghindar, menghadapi serangan yang gencar penuh dengan tipuan itu harus dihadapinya dengan balas menyerang. Maka perkelahian itu telah terjadi begitu seru dan menegangkan, saling menyerang dan balas menyerang. Tempat perkelahian mereka pun telah bergeser tidak lagi di tepian sungai yang sempit itu, tapi meluas ke tengah sungai berbatu itu. Melompat dari satu batu besar ke batu besar lainnya. Ki Demang yang melihat pertempuran di atas sungai berbatu sangat tegang dan kagum, ternyata kedua orang yang bertempur itu adalah dua orang ahli Kanuragan. Sebagai seorang yang juga telah mempelajari Kanuragan, melihat pertempuran itu seperti disugui sebuah tontonan yang seru yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Begitu banyak gerak tipu dari kedua pihak yang membuatnya kadang menarik napas panjang, akhirnya merasa lega karena salah satu lawan dapat keluar dari sebuah terjangan serangan yang begitu keras dan cepat. Sementara itu Empu Dangka dari atas pohon tempat persembunyiannya juga menyaksikan pertempuran yang seru itu. Ternyata Mahesa Amping bukan cuma bisa menjadi hantu leak, dalam Kanuragan dapat juga diandalkan, berkata Empu Dangka memperhatikan perkelahian yang seru dari atas pohon persembunyiannya. Kamu benar-benar kesambat hutan alas ini, berkata orang itu sambil terus meningkatkan tataran ilmunya karena Mahesa Amping tidak dengan mudah ditunjukannya. Kamu benar, akulah hantu alas ini, berkata Mahesa Amping sekenanya sambil menghindar dan balas menyerang. Dan pertempuran sudah menjadi semakin seru, masing-masing telah meningkatkan tataran ilmunya di tingkat puncaknya. Gerak mereka sudah semakin cepat hingga sepertinya tidak mampu lagi dilihat dengan pandangan wadak. Mereka seperti bayangan yang terbang melenting dari satu bongkah batu ke batu lainnya di atas sungai yang jernih dan dangkal. Aku jadi tidak sabaran, berkata Empu Dangka yang telah turun dari pohon persembunyiannya. Mahesa Amping yang mendengar ucapan Empu Dangka sempat menoleh ke arah Empu Dangka, merasa bahwa Empu Dangka telah keluar dari pakem sandiwara yang telah direncanakannya bersama. Tanganku sudah gatal untuk membunuh dua orang bersaudara yang mudah ditipu, berkata Empu Dangka sambil mendekati arah pertempuran. Ternyata kalian pengecut, bukalah ikatanku dan kita bertempur secara lelaki, berkata Ki Demang berteriak. Mahesa Amping yang mendengar teriakan Ki Demang cukup terkejut, dengan sekali hentakan telah berdiri di hadapan Empu Dangka. Aku jadi tidak mengerti apa yang akan Empu Dangka lakukan, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka. Ini semua adalah rencanaku, membunuh para Putra Ki Sumangkar, berkata Empu Dangka dengan suara yang keras. Empu Dangka telah melibatkan aku dalam rencana yang busuk ini, berkata Mahesa Amping yang merasa dibohongi. Kamu menyingkirlah, biarlah aku sendiri yang menundukkan Putra Ki Sumangkar seorang ini, berkata Empu Dangka sambil mengedipkan sebuah matanya memberi tanda kepada Mahesa Amping. Mahesa Amping baru tersadar setelah menerima tanda dari Empu Dangka, ternyata Empu Dangka masih dalam sandiwara meski di luar pake merencana semula. Terlihat Empu Dangka telah mengurai cambuknya yang telah dilepasnya tersembunyi melingkar di pinggangnya. Wahai Ki Sumangkar, meski aku tidak sempat membunuhmu, tapi dendamku hari ini telah terpenuhi, membunuh dua orang putramu sekaligus, berteriak Empu Dangka dengan suara bergema memenuhi udara di sekitar tepian sungai di dalam hutan itu. Siapa kamu orang tua, dan apa kesalahan ayah kami sehingga kamu begitu bernafsu untuk membunuh? Kami, bertanya orang itu yang sangat penasaran bahwa Empu Dangka telah menyebut nama ayahnya. Itu bukan urusanmu, bersiaplah untuk mati hari ini, berkata Empu Dangka sambil bersiap diri melakukan sesuatu dengan cambuknya. Tiba-tiba saja Empu Dangka tanpa berucap apapun telah menghentakkan cambuknya di udara. Gelegar. Terdengar suara mirip halilintar bergema memekakkan telinga, langit sepertinya telah runtuh menggoncang bumi, sekejap suasana di tepian sungai itu menjadi gelap gulita. Ketika suasana kembali normal, Mahesa Amping melihat Empu Dangka tengah berdiri sambil memegang ujung cambuknya. Anak Mas telah mampu menghadapi ajik cambuk halilintarku, berkata Empu Dangka memandang kagum kepada Mahesa Amping yang masih berdiri tegak tidak tergoncang sedikitpun. Ternyata tenaga tersembunyi yang ada di dalam tubuh Mahesa Amping telah bekerja dengan sendirinya melindungi dirinya. Sementara itu apa yang terjadi dengan Ki Demang dan saudaranya itu? Mahesa Amping telah melihat orang itu telah tergeletak di pinggir sungai, sementara itu Ki Demang dalam keadaan terikat di sebuah pohon terlihat kepalanya terkulai lemah tak bergerak. Jangan khawatir, mereka hanya pingsan, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Segera Mahesa Amping mendekati orang itu, ternyata sebagaimana yang dikatakan oleh Pempu Dangka, tubuh orang itu masih hangat sebagai tanda bahwa orang itu cuma pingsan. Mahesa Amping juga memeriksa keadaan Ki Demang, ternyata Ki Demang juga mendapatkan keadaan yang sama dengan saudaranya, masih terkulai pingsan. Terlihat Mahesa Amping menarik nafas lega, diam dan mengagumi aji cambuk halilintar yang dilontarkan lewat tangan Empu Dangka. Mungkin Empu Dangka telah melontarkan sepersepuluh kuatannya, berkata Mahesa Amping dalam hati. Maaf, aku telah keluar pakem, berkata Empu Dangka penuh senyum kepada Mahesa Amping. Untuk selanjutnya ku serahkan peran dalang kepada Empu Dangka, berkata Mahesa Amping yang merasa bahwa Empu Dangka telah mempunyai sebuah rencana tersendiri. Tolong ikat kaki tangan saudara Ki Demang itu, dekatkan di bawah pohon dekat Ki Demang. Sambil mengikat kaki tangan orang itu, Mahesa Amping merasa penasaran dari mana Empu Dangka mengenal nama orang tua mereka. Aku dapat mengenal jurus mereka, itulah jurus Ki Sumangkar sahabatku, berkata Empu Dangka menerangkan tentang sahabatnya yang bernama Sumangkar yang pernah bercerita kepadanya bahwa telah mempunyai dua orang istri di Bali dan di Jawa dan juga sama-sama melahirkan dua orang lelaki. Dan dua, keluarganya itu memang tidak pernah tahu keadaan masing-masing karena Ki Sumangkar telah merahasiakannya. Kita tunggu mereka berdua siuman, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping ketika telah meletakkan saudara Ki Demang berdekatan dengannya. Diam-diam Mahesa Amping memperhatikan silih berganti kedua saudara lain ibu itu, ternyata mereka punya banyak kesamaan. Akhirnya keduanya telah terlihat siuman, telah sadar kembali. Harusnya Empu Dangka bersikap adil, satu nyawa dibayar satu nyawa, pilihlah satu di antara mereka, berkata Mahesa Amping yang telah memulai sandiwaranya dalam kendali Empu Dangka tentunya. Kamu benar, satu nyawa untuk satu nyawa, aku akan memilih siapa di antara mereka yang akan kubunuh menebus hutang saudaraku yang terbunuh oleh Ki Sumangkar, berkata Empu Dangka sambil menggenggam pisau belati milik Mahesa Amping yang dipinjamnya. Orang tua, pilihlah aku, biarlah saudaraku tetap hidup, berkata saudaraki demang. Mengapa kamu rela menjadi banten untuk saudaramu, bertanya Empu Dangka kepada saudaraki demang. Karena aku cuma sebatang kera, sementara saudaraku telah mempunyai istri dan keturunan, berkata saudaraki demang. Amara Raja, ternyata hatimu begitu mulia. Maafkan bila beberapa hari yang telah lewat aku tidak mengakui dirimu sebagai saudaraku. Pada saat itu aku masih kaget. Dan belum dapat menerima bahwa ayahku mempunyai pendamping lain selain ibuku, berkata ki demang merasa terharu menyaksikan sikap saudaranya yang memilih berkorban demi dirinya. Terima kasih atas pengakuanmu, jauh dari pengembaraanku ke tanah Bali ini adalah melihat bahwa di dunia ini aku masih punya seorang saudara. Hari ini bila aku mati, aku akan mati bahagia telah mendapatkan pengakuan darimu, berkata orang itu yang ternyata bernama Amara Raja. Jadi ki demang telah mengakui bahwa orang ini adalah saudara-saudara dari ki demang, bertanya empu dangka kepada ki demang. Hari ini aku merasa bahagia, ternyata saudara-saudara ku telah rela menjadi banten untuk diriku. Aku telah banyak mendapatkan kemanisan hidup ini, biarlah kamu pilih aku yang akan melunasi hutang nyawa saudaramu, berkata ki demang pasrah. Amara Ratu, aku ini sebatang kera, tidak ada yang mencari dan menangisi nyawaku, berkata Amara Raja kepada saudaranya Amara Ratu. Saudaraku, aku sudah puas menjalani hidup dan kehidupan ini, aku rela berbagi nyawa untukmu, berkata ki demang. Orang tua, cepat kamu bunuh aku, berkata Amara Raja. Tiba-tiba saja empu dangka tertawa. Suara tawa empu dangka yang dilambari tenaga dalam itu sepertinya bergema memenuhi udara di sekitarnya. Hari ini dua jiwa sederah telah dipertemukan. Kalian telah mendapatkan perasaan persaudaraan yang sejati. Perasaan untuk melindungi, perasaan untuk saling berkorban yang dilandasi kecintaan sejati, berkata empu dangka. Terlihat Amara Raja dan ki demang saling berpandangan, merasakan apa yang diucapkan oleh empu dangka adalah benar adanya sebagaimana yang mereka saat itu. Ki demang dan Amara Raja semakin tidak mengerti manakala belati empu dangka telah membuka tali ikatan mereka. Mengapa orang tua tidak membunuhku, bertanya Amara Raja kepada empu dangka. Tanyakanlah kepada anak muda ini, kenapa aku tidak jadi membunuhmu, berkata empu dangka. Maafkan kami, semua yang kami lakukan adalah cuma sebuah sandiwara, berkata Mahesa Amping penuh senyum. Terlihat Ki Dalang menarik nafas lega, ternyata semua ini adalah sebuah sandiwara meski berlanjut dalam pakem berbeda dari awal rencana semula. Ternyata kalian adalah pemain watak, berkata Ki Dalang sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Sementara itu langit di atas sungai jernih berbatu di hutan itu telah tenggelam di ujung senja. Suara gemerici air sungai sepertinya telah membelah kesunyian, membelah dan mencairkan kecanggungan dua saudara sederah seayah itu. Terlihat empat sosok lelaki di keremangan sandi kala tengah menyusuri sungai berjalan ke hilir menuju kademangan rendang. Kadang suara tawa mereka telah menggema mengisi keredupan malam yang sebentar lagi akan turun menyelimuti bumi. Perkenalkan, ini saudaraku, berkata Ki Demang memperkenalkan Amara Raja kepada Ki Jagaraga ketika mereka bertemu di Banjar Desa. Para kerabatku biasa memanggilku sebagai Ki Amara Raja, berkata Ki Amara Raja memperkenalkan dirinya kepada Ki Jagaraga. Aku melihat semua urusan telah dapat diselesai dengan baik, ku baca dari keceriaan wajah kalian, berkata Ki Jagaraga melihat keceriaan wajah keempat orang yang ditemuinya. Besok akan ku ceritakan semuanya, saat ini kami ingin beristirahat dulu, berkata Ki Demang mohon diri kepada Ki Jagaraga. Ketika mereka memasuki lawang pintu halaman rumah Ki Demang, dua orang wanita menyambut kedatangan mereka. Ternyata mereka adalah Nyi Demang dan putrinya yang seharian gelisah menunggu Ki Demang yang lama tidak cepat kembali. Nyai ingat orang yang dua hari yang lalu datang kemari, berkata Ki Demang kepada istrinya sambil memberi jalan kepada Ki Amara Raja agar istrinya melihat jelas wajahnya. Aku ingat, dua hari yang lalu datang ke rumah ini, berkata Nyi Demang mengingatnya. Perkenalkan saudaraku bernama Ki Amara Raja, berkata Ki Demang memperkenalkan saudaranya Ki Amara Raja kepada istrinya. Ternyata aku punya keponakan yang cantik, berkata Ki Amara Raja ketika melihat gadis cantik putri Ki Demang. Ini putriku, namanya Niwayan Aolani, berkata Ki Demang memperkenalkan putrinya kepada saudaranya Ki Amara Raja, juga kepada Mahesa Amping dan Empu Dangka. Wajah paman Amara Raja lebih muda dan lebih ganteng dibandingkan ayah, berkata Niwayan Aolani membandingkan wajah ayah dan pamannya. Mungkin ayahmu terlalu banyak berpikir, berkata Ki Amara Raja merasa bangga dikatakan lebih muda dan lebih ganteng. Ayahmu lebih ganteng sedikit, berkata Empu Dangka ikut bicara. Maksudnya ayahmu sedikit gantengnya, berkata Ki Demang merendah yang disambut tawa gembira dari semua yang ada di rumah itu. Akhirnya Ki Demang mempersilahkan Ki Amara Raja, Mahesa Amping dan Empu Dangka bersih-bersih diri bergantian di peringgitan. Sementara itu Seng Dewi Malam telah bergantungan di puncak pohon kemboja yang menari tertiup pangin malam yang genit di pojok halaman rumah Ki Demang. Terlihat Mahesa Amping, Ki Amara Raja, Empu Dangka dan Ki Demang telah berkumpul di saung bambu sebelah kiri halaman rumah. Maaf, kami masak terburu-buru, mungkin bebek betutunya masih alot, berkata Nyi Demang sambil meletakkan hidangan malam kepada para tamunya. Masih ada persediaan bermketan hitam, semoga dapat menghangatkan malam yang dingin, berkata Niwayan Aolani sambil meletakkan minuman berm dan sebakul nasi putih hangat. Kenapa cuma dipandang, berkata Ki Demang ketika Nyi Demang dan putrinya telah masuk kembali ke dalam rumah mempersilahkan ketiga tamunya menikmati hidangan yang telah disediakan. Anggap saja di rumah sendiri, berkata kembali Ki Demang memberi semangat kepada ketiga tamunya yang mulai menyiduk nasi putih hangat dan bebek betutu yang sangat menggoda selera itu. Ketika hari terus merangkak perlahan mengikis malam, mereka masih berada di saung depan halaman rumah, bercakap-cakap sambil memandang bintang yang bertebaran di langit. Aku baru melihat ada kunang-kunang terbang setinggi pohon kelapa, berkata Ki Amara Raja sambil menunjuk jauh ke depan. Yang dilihat oleh Ki Amara Raja adalah lima buah cahaya kerlap-kerlip berjalan setinggi pohon kelapa menjadi perhatian semua yang ada di saung bambu itu. Itu bukan kunang-kunang biasa, mereka adalah para manusia liat yang tengah menikmati keindahan suasana malam, berkata empu dangkah sambil tersenyum. Aku terlahir di tanah Bali ini, baru tahu ada manusia liat yang dapat berujud sebagai kunang-kunang. Apakah mereka yang juga disebut sebagai manusia leat, bertanya Ki Demang yang merasa tertarik tentang manusia liat yang dikatakan oleh pampu dangkah. Keduanya berasal dari aliran ilmu yang berbeda, manusia liat telah melepaskan segala amarah yang menyelimuti jiwanya hingga menemukan anugerah pencerminan wajah dan sifat senghi yang tunggal. Sementara itu para manusia liat adalah para pemuja kegelapan, berkata empu dangkah kepada Ki Demang. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah ada tanda yang dapat membedakan kehadiran mereka, bertanya Ki Demang. Tidak ada perbedaannya, mereka tetap butuh makan nasi jagung sebagaimana kita, berkata empu dangkah sambil tersenyum. Sementara itu lima buah cahaya seperti kunang-kunang telah menghilang dari pandangan mereka. Dan malam telah merangkak jauh di penghujung malam. Pagi itu langit begitu bening di atas bumi kademangan rendang. Mentari belum muncul, hanya selembar cahaya merahnya menguas warna awan menjadi kuning kemerahan di ujung timur bumi, warna daun dan rumputan menjadi begitu jelas kehijauannya, alam semesta pagi yang bening dan jernih itu begitu elok rupawan bagai perawan wangi keluar dari sungai setelah mandi. Kademangan rendang ini akan merindukan kalian, berkata Ki Demang mengantar empu dangkah dan mahsa amping keluar dari regolah rumah. Semoga dalam pengembaraanku dapat berjumpa kembali dengan kalian, berkata Ki Amara Raja yang juga ikut mengantar. Terima kasih untuk segala kehangatan yang kami rasakan di rumah ini, berkata empu dangkah kepada Ki Demang dan Ki Amara Raja. Ki Demang dan Ki Amara Raja masih terus memandang ke arah empu dangkah dan mahsa amping yang telah melangkah di jalan tanah kademangan yang sudah mulai ramai. Di sebuah kelokan jalan empu dangkah dan mahsa amping akhirnya menghilang tidak terlihat lagi. Mereka adalah para pengembara sejati, terbang bebas merdeka seperti elang di langit luas, berkata Ki Demang ketika empu dangkah dan mahsa amping sudah menghilang di kelokan jalan. Sementara itu langit pagi sudah terang di sinari cahaya mentari yang hangat. Terlihat dua orang lelaki melangkahkan kakinya begitu ringan menyusuri jalan setapak. Langkah kaki mereka sepertinya berayun bebas, tidak perlahan namun juga tidak melaju terburu-buru. Mereka adalah empu dangkah dan mahsa amping yang berjalan sambil menikmati alam pemandangan yang elok di daratan Balidwipa. Kadang terlihat mereka di antara jalan pematang sawah pegunungan hijau yang luas berundak seperti tangga alam pendakian raksasa menuju puncak gunung. Kadang juga langkah kaki mereka harus merambat perlahan menembus sebuah hutan pegunungan yang lebat jauh dari keramaian manusia. Matahari sudah cukup tinggi di atas cakrawala langit, namun cahayanya redup terhalang kerimbunan dahan dan daun hutan kayu yang lebat. Tanah di hutan itu sepertinya tidak pernah tersentuh cahaya sepanjang hari. Sementara hembusan angin yang masuk di antara dedaunan membawa semerbak harum tanah hutan yang lembab. Ternyata begitu mudah mengundang kalian, berkata seorang tua yang tiba-tiba saja datang menghadang langkah kaki mahsa amping dan empu dangka. Empu dangka dan mahsa amping terperanjat, namun mereka dengan cepat dapat menguasai perasaan hatinya. Di belakang orang tua itu bermunculan empat orang pemuda yang berpakaian cukup rapi. Siapakah kalian dan apa keperluan kalian menghadang perjalanan kami, berkata empu dangka penuh ketenangan. Jangan berpura-pura, pasti kalian para pemuja kegelapan yang tengah mencari kami, berkata orang tua itu sambil tersenyum. Kami cuma pengembara yang kebetulan lewat hutan ini, berkata empu dangka dengan penuh ketenangan memandang wajah orang tua di depannya. Selintas empu dangka dan orang tua itu saling pandang. Tidak sedikit pun terlihat kegarangan di wajah orang tua itu. Maaf, aku telah salah menerka kalian, berkata orang tua itu percaya dengan apa yang dikatakan empu dangka. Namun tiba-tiba saja terasa angin di sekitar hutan itu bergulung-gelung, beberapa daun kering beterbangan. Sudah kuduga, penampakan lima buah cahaya dekademangan rendang sebuah upaya memancing kehadiran kami, terdengar suara entah dari mana sumbernya bercampur dengan suara tertawa tinggi yang menggetarkan dada. Wahai para manusia liat, saat ini kalianlah buruan kami, kembali terdengar suara dari. Berbagai arah. Lekas nampakan wujudmu, kami tidak sabar untuk membasmi manusia liat di bumi ini, berkata orang tua itu dengan suara yang tidak kalah tingginya menggetarkan suasana di sekelilingnya. Aku juga sudah tidak sabar untuk memakan hati manusia liat, berkata seseorang yang entah dari mana datangnya sudah ada di bawah pohon kayu besar. Melihat penampilannya yang memakai pakaian terusan yang kotor dengan wajah yang juga kotor membuat siapapun yang memandangnya akan meninggalkan perasaan seram. Sementara matanya berkilat bercahaya seperti matu yang begitu kejam dan penuh kebengisan. Jangan takut kami akan mengeroyok, mari kita lakukan tradisi perkelahian yang jujur sebagaimana para buyut kita, berkata orang tua itu yang disebut manusia liat mendekati seseorang yang ternyata adalah manusia leat. Memakan jantung manusia liat akan menambah kekuatan, berkata manusia leat sambil mengusap air liurnya yang tidak terasa keluar menetes bersama lidahnya yang sepertinya sengaja dijulur-julurkan, sebuah tingkah laku yang sangat menjijikan. Membunuh manusia leat adalah sepuluh kebajikan, berkata manusia liat dengan metap penuh kebencian memandang manusia leat dihadapannya. Ternyata manusia leat telah melakukan apa yang dikatakannya, tiba-tiba saja seperti terbang meluncur dengan kepala di depan menyambar ke arah dada manusia liat. Nyaris dada orang tua itu terkoyak sambaran dan terkaman manusia leat dengan ketajaman giginya bila saja dengan gerakan yang cekatan meloncat terbang ke samping sambil menjulurkan kakinya balas menyerang manusia leat. Sepertinya manusia leat itu sudah membaca apa yang dilakukan musuhnya, masih dalam keadaan terbang belum lagi menjejakan kakinya di bumi, seperti ular besut tubuhnya begitu lihat langsung berubah arah meluncur menerkam leher orang tua itu. Kembali orang tua itu melenting ke samping sambil membalas menyerang ke arah tubuh manusia leat dengan begitu cepat dan tidak kalah bahayanya. Demikianlah dua orang dari dua aliran ilmu yang saling bermusuhan entah sejak kapan di daratan Bali itu telah saling menyerang dan balas menyerang. Semakin lama semakin cepat dan begitu menegangkan. Sementara itu empu dangka menarik tangan mahasamping bergeser agak menjauh. Tidak terasa dada mereka berdua agak berdebar menyaksikan dua kekuatan ilmu yang berbeda meski berasal dari tempat yang sama yaitu sebuah negeri yang sangat jauh dari tanah Hindu. Sebagaimana empu dangka dan mahasamping, keempat pemuda yang mengiringi orang tua itu juga telah bergeser menjauh. Mereka juga dengan wajah yang tegang menyaksikan pertempuran itu. Tiba-tiba saja manusia leat itu telah melenting ke belakang sekitar sepuluh langkah. Terlihat manusis leat telah dalam keadaan duduk bersila dengan lengan rebah di atas paha dan telapak tangan terbuka ke atas. Ternyata orang tua yang dikatakan sebagai manusia leat juga melakukan yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh manusia leat. Mari kita lanjutkan pertempuran ini di alam tak terbatas, berkata manusia leat yang tiba-tiba saja keluar dari ubun-ubunnya sebuah cahaya bulat bersinar berwarna kemerahan. Berbarengan keluarnya cahaya kemerahan dari ubun-ubun manusia leat, dari mulut orang tua itu juga telah keluar sebuah cahaya bulat bersinar kehijauan. Yang terjadi kemudian adalah sebuah pemandangan yang luar biasa, dua buah cahaya bulat saling berkejar di udara, yang satu bersinar kemerahan sementara yang lainnya bersinar kehijauan. Bahkan kadang dua cahaya itu saling bertabrakan menimbulkan suara yang berdentam keras seperti suara guntur mengguncang bumi. Sementara dua cahaya saling bertempur, keempat pemuda yang menjadi pengikut manusia leat telah melakukan hal yang sama sebagaimana orang tua dan manusia leat. Mereka berjejar duduk bersilah. Rupanya mereka telah mengosongkan dirinya, terlihat empat buah cahaya bulat bersinar kehijauan di atas kepala masing-masing. Mereka telah keluar dari rangka jasadnya, berkata Mahesa Amping yang diam-diam telah mengendapkan segala akal budinya, melihat dengan metu batinnya. Yang dilihatnya saat itu adalah sebagaimana pertempuran sebelumnya ketika mereka beradu ilmu dengan jasad mereka. Ternyata metu wadah hanya mampu melihat cahaya bulat yang saling menyerang, sementara dengan metu batin, Mahesa Amping dapat melihat mereka bertempur sebagaimana jasad kasar bertempur. Diam-diam empu dangka mengagumi pemuda di sebelahnya ini yang telah mampu menggunakan metu batinnya, sebuah pertanda orang bersangkutan telah berada dalam tingkat kesempurnaan ilmu yang tinggi. Manusia leak itu dari tataran tingkat utama, berkata empu dangka yang sepertinya sangat mengenal tingkat dan tataran kedua orang yang tengah bertempur itu. Aku pernah melihat manusia leak dari tataran tingkat utama bertempur dengan manusia leak yang juga ada di tingkat tataran ilmu yang sama, berkata kembali empu dangka sambil terus mengawasi jalannya pertempuran. Aku juga melihat orang itu-itu telah menjadi bulan-bulanan manusia leak, berkata Mahesa Amping yang juga mengkhawatirkan nasib lawan manusia leak. Kita tidak dapat datang membantu, pertempuran mereka adalah perkelahian hidup dan mati yang telah berlangsung ratusan tahun di antara dua perguruan yang telah saling bermusuhan, berkata empu dangka kepada Mahesa Amping yang masih mengkhawatirkan lawan manusia leak yang terlihat sudah semakin tersudut kewalahan menghadapi serangan manusia leak yang semakin gencar dan telah berada di puncak tataran ilmunya. Bagaimana bila ada yang datang membantu, berkata Mahesa Amping kepada empu dangka. Aku belum pernah melihat ada orang luar yang datang melerai pertempuran mereka, atau membantu salah satu pihak, berkata empu dangka. Aku akan datang membantu, berkata Mahesa Amping yang langsung meloncat mendekati arah pertempuran. Empu dangka menarik nafas panjang, di sebelahnya jasad wadah Mahesa Amping masih duduk bersilah. Biarlah aku yang menyelesaikan pertempuran yang sudah tidak seimbang ini, berkata Mahesa Amping kepada orang tua yang terlihat hampir saja terkalahkan menghadapi serangan-serangan gencar dan berbahaya dari manusia leak. Kamu yang akan menggantikan takdirnya, berkata manusia leak menatap tajam Mahesa Amping. Anak muda, kenapa kamu menggantikan takdirku ini, bertanya orang tua itu kepada Mahesa Amping. Takdir milik Yang Maha Kuasa Senghi Yang Widi, berkata Mahesa Amping penuh ketenangan. Menyingkirlah, aku yang akan menghadapinya, berkata kembali Mahesa Amping kepada orang tua itu. Maka orang tua itu telah menyingkir bergabung dengan kelompoknya empat orang pemuda. Entah kenapa melihat tatapan mat Mahesa Amping dirinya telah langsung mempercayainya. Ternyata kepercayaan orang tua itu terhadap Mahesa Amping tidak sia-sia. Terlihat Mahesa Amping telah dapat mengimbangi serangan-serangan manusia leak yang sangat berbahaya. Bukan main geramnya manusia leak itu yang baru pertama kali bertemu dengan lawan tanding yang begitu tangguh. Tidak satu pun ditemui celah yang dapat ditembus, sebaliknya beberapa pukulan telah bersarang di beberapa tubuhnya. Manusia leak itu terlihat semakin putus asa, maka diterapkannya ilmu simpanannya yang jarang sekali dipergunakan, sebuah aji yang sangat menyeramkan. Aji sekati nyawa, berkata empu dangka yang melihat bagaimana manusia leak telah mengeterapkan aji simpanannya. Timbul kekhawatirannya terhadap Mahesa Amping, dapatkah pemuda itu menghadapi aji yang ilmu purba yang selama ini hanya pernah didengar dari orang-orang tua zaman dulu. Siapapun yang menyaksikan apa yang dilihat dihadapannya akan terbungkam sepertinya tidak mempercayai apa yang terjadi. Apa sebenarnya yang terlihat dan terjadi? Yang tengah terjadi adalah putusnya dua tangan dan dua kaki serta kepala dari tubuh manusia leak. Yang sangat meyeramkan adalah kelima anggota tubuh yang terlepas itu secara bersamaan menyerang Mahesa Amping. Untungnya Mahesa Amping telah dapat menguasai ilmu meringankan tubuh kelas tinggi dan nyaris telah sampai di tataran puncak kesempurnaannya. Maka tidak satupun serangan yang dapat langsung mengenai tubuh Mahesa Amping. Ilmu meringankan tubuh yang sempurna, berkata empu dangka kepada dirinya sendiri manakala melihat tubuh Mahesa Amping melenting ke sana kemari seperti belalang kecil melesat menghindari setiap serangan lima buah anggota badan manusia leak yang terpisah namun serentak melakukan serangan. Kembali manusia leak itu menggeram, tidak satupun serangannya mengenai tubuh lawannya, bahkan setahap demi setahap Mahesa Amping telah menguasai pertandingan terlihat balas melakukan serangan yang tidak kalah berbahayanya. Sementara senja di atas hutan belantara itu telah datang menyelimuti bumi. Kegelapan telah mengelilingi pandangan mata. Namun pertandingan yang tidak memerlukan mata wadah antara manusia leak dan Mahesa Amping masih terus berlangsung. Manusia leak itu sepertinya sudah begitu geram, segala tenaga dikerahkan namun tak satupun serangan dapat mengenai tubuh Mahesa Amping yang begitu cepat menghindar melenting dan balas menyerang. Beberapa pukulan Mahesa Amping telah bersarang di berbagai anggota badan yang terpisah itu. Mahesa Amping di Amdiam mengagumi semangat tempur dari manusia leak yang tidak mengenal rasa putus asa. Maka di Amdiam telah menerapkan ilmu simpanannya yang jarang sekali dipergunakan, hanya dalam keadaan terpaksa. Dalam sebuah serangan kepungan yang cepat dari lima anggota tubuh manusia leak, Mahesa Amping melenting ke udara. Masih dalam keadaan melenting di udara, terlihat sebuah selerat cahaya keluar dari sorot Mahesa Amping. Ternyata sinar kilat cahaya yang begitu cepat datangnya dari sorot Mahesa Amping tertuju ke sebuah salah satu lengan manusia leak. Akibatnya membuat siapapun yang melihatnya akan terperanjat menahan nafas tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sebuah lengan manusia leak hangus terbakar tergeletak di atas tanah. Apakah kamu masih menunggu satu persatu? Anggota tubuhmu hangus terbakar berkata Mahesa Amping di hadapan sebuah kepala yang terpisah. Ternyata Kisanak belum mengetahui aturan dari pertempuran di alam tak terbatas ini. Kuakui ketinggian ilmu Kisanak melampaui tataran ilmuku, untuk itu sesuai aturan pertempuran ambillah nyawaku kapampun engkau mau, berkata kepala yang terpisah itu sepertinya telah mengakui kekalahannya. Dan tiba-tiba saja seluruh anggota badan manusia leak itu menghilang. Ternyata manusia leak itu telah kembali ke jasad kasarnya. Bersamaan dengan itu pula Mahesa Amping telah kembali ke jasad kasarnya yang masih duduk bersilah di sebelah empu dangka. Terlihat Mahesa Amping berdiri dan melangkah mendekati manusia leak yang tengah tertunduk menanti tindakan Mahesa Amping untuk melepas nyawanya. Aku tidak akan mengambil nyawamu, nyawamu bukan milikku, dialah Senghi yang widi pemilik segala yang hidup, berkata Mahesa Amping kepada manusia leak di hadapannya yang masih tertunduk. Tinduk pasrah. Ajaran kami kekalahan adalah kematian, berkata manusia leak itu perlahan. Itulah ajaran kegelapan, lihatlah dunia di sekelilingmu, lihatlah kehidupan yang tercurah yang diberikan oleh yang maha hidup, yang maha kasih, yang telah menjadikan alam ini penuh dengan kedamaiannya. Jadilah manusia yang berarti itulah kehidupan yang sebenarnya, berkata Mahesa Amping kepada manusia leak. Bila aku punya arti bagi kehidupan ini, itukah? Pertanda aku punya kehidupan, bertanya manusia leak itu mengangkat wajahnya perlahan kepada Mahesa Amping. Manusia yang tidak punya arti dalam kehidupannya adalah manusia yang telah lama mati meski masih bernyawa, berkata Mahesa Amping. Seng kegelapan telah mengisi seluruh benaku dengan kekuasaan yang tak terbatas, menjadikan tangan ini sebagai pencabut nyawa demi keinginan segala dendam. Tapi hati ini sedikit pun tidak merasakan kebahagiaan. Semakin meluaskan segenap kebencian ke seluruh bumi, semakin jiwa ini tak pernah terpuaskan. Namun manakala Tuhan berkata tentang Yang Maha Hidup, Yang Maha Kasih, jiwa ini sepertinya telah terkubur. Kulihat sedikit cahaya dalam kegelapan di rongga hati ini yang sepertinya memberikan sedikit pengharapan. Sebuah kebahagiaan yang belum pernah kurasakan, sebuah rasa yang baru kali ini datang, sebuah rasa yang bukan kepuasan, kegembiraan, tapi sebuah ketenangan jiwa, merasakan ada di dalam genggaman Yang Maha Hidup, Yang Maha Kasih, berkata manusia leak perlahan kepada Mahesa Amping. Pergilah kemanapun kamu pergi, Yang Maha Hidup ada di manapun kamu berada, di saat pagi dan petang, dalam keadaan kamu berdiri, duduk dan berbaring. Dia Yang Maha Hidup akan berlari kepadamu manakala kamu berjalan menghadapnya, berkata Mahesa Amping kepada manusia leak. Cuan telah memberikan kepada hamba sebuah tuntunan yang belum pernah sekalipun ku dengar, ku persembahkan jiwa ini berbakti selamanya kepada Tuan, berkata manusia leak itu sambil bersujud di hadapan Mahesa Amping. Bangkitlah, mulai hari ini kita bersaudara, berkata Mahesa Amping sambil mencoba mengangkat tubuh manusia leak untuk berdiri. Bukan main gembiranya manusia leak itu mendengar perkataan Mahesa Amping. Namaku Jaran Waha, benarkah Tuan mengangkat hamba ini sebagai saudara, berkata manusia leak itu yang telah memperkenalkan dirinya bernama Jaran Waha. Namaku Mahesa Amping, mulai hari ini kita bersaudara, berkata Mahesa Amping mengulang perkataannya sepertinya meyakinkan kepada Jaran Waha atas apa yang diucapkannya. Terima kasih, sebuah kebahagiaan menjadi saudaramu, berkata Jaran Waha sambil memeluk tubuh Mahesa Amping penuh kegembiraan. Orang tua dan empat orang pemuda yang bersamanya telah mendengar dan menyaksikan apa yang telah terjadi menjadi merasa terharu. Wahai anak muda, pemahamanmu mengenai kebenaran begitu tinggi, kami menjadi malu pada diri sendiri, selama ini kami hanya mengenal membasmi kejahatan adalah sebuah pembunuhan, ternyata kebenaran sejati adalah menghidupkan kehidupan itu sendiri, berkata orang tua itu. Perkenalkan kami dari perguruan Panca Agni, nama Kuki Arya Sidi. Dan keempat pemuda yang bersamaku adalah para muridku empat orang pangeran muda putra Raja Puripu sering jagad di Pejeng, berkata orang tua itu memperkenalkan dirinya dan keempat muridnya. Bahagia diri ini dapat berkenalan dengan seorang guru dari perguruan Panca Agni dan juga keempat muridnya, berkata Mahesa Amping menjurap penuh hormat. Kami berhutang budi padamu anak muda, semoga kami dapat membalasnya, berkata Kuki Arya Sidi kepada Mahesa Amping. Hutang budi itu kuanggap telah selesai manakala tidak ada permusuhan lagi antara perguruanmu dengan saudaraku ini, berkata Mahesa Amping kepada Kuki Arya Sidi. Aku juga akan mengikat persaudaraan denganmu anak muda, apakah dirimu berkenan, bertanya Kuki Arya Sidi menunggu jawaban dari Mahesa Amping. Dengan tangan terbuka dan wajah kebahagiaan menerima Kuki Arya Sidi sebagai saudara. Itu artinya kita bertiga telah terikat tali persaudaraan, berkata Mahesa Amping sambil memeluki Arya Sidi dengan penuh kegembiraan. Mari Kijaran Waha, kita bertiga adalah saudara, berkata Mahesa Amping kepada Kijaran Waha yang langsung mendekat. Maka terlihat mereka bertiga saling berpelukan sebagaimana saudara yang disaksikan oleh keempat pemuda para murid Kih Arya Sidi dan juga tentunya Empu Dangka yang masih duduk di tempatnya. Aku lupa memperkenalkan sahabat perjalananku, berkata Mahesa Amping yang telah memperkenalkan Empu Dangka kepada semua yang ada di hutan itu. Sementara itu suasana di hutan itu sudah begitu gelap, seng malam telah menyelimuti bumi. Tempat tinggalku tidak jauh dari sini, mudah. Mudahan kalian berkenan mampir di tempatku yang sederhana, berkata Kijaran Waha menawarkan semua yang ada untuk singgah di tempat tinggalnya. Maafkan kami saudaraku Kijaran Waha, Pejeng sudah tidak begitu jauh lagi, biarlah kami melanjutkan perjalanan kami di malam hari ini, berkata Kih Arya Sidi. Bila kalian ada di sekitar Pejeng, datang singgahlah kepada pokan kami, berkata kembali Kih Arya Sidi. Kami akan berkunjung kepada pokan Pancaagini, karena kebetulan kami akan melewati Pejeng, berkata Empu Dangka kepada Kih Arya Sidi. Terima kasih, kami akan menunggu kedatangan kalian, berkata Kih Arya Sidi sambil berpamitan bersama keempat muridnya melanjutkan perjalanannya. Demikianlah, akhirnya Mahasa Amping dan Empu Dangka mengikuti Kijaran Waha berjalan ke arah tempat tinggalnya. Setelah mereka berjalan menyusuri hutan yang gelap, sebagaimana yang dikatakan oleh Kijaran Waha bahwa tempat tinggalnya memang tidak begitu jauh. Akhirnya mereka telah sampai di kediaman Kijaran Waha. Ternyata kediaman Kijaran Waha adalah sebuah goa yang ada di dalam hutan itu sendiri. Bila saja datang tidak bersama Kijaran Waha, tidak seorang pun dapat menemui goa itu.